Intro Salam selamat pagi kepada Bapak Ibu peserta acara webinar pembuatan SKP dan penggunaan aplikasi Sijampang LIT3 Jakarta di Universitas Kesehatan Indonesia tahun 2022. Baik, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan doa. Kami persilakan kepada Ibu Dr. Hotmaulina Hotang, MPD, waktu dantap dipersilakan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memimpin doa ini dalam tata ibadah Kristen. Bagi Bapak yang beragama lain, dipersilakan menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas waktu yang indah, yang baik ini, yang Tuhan berikan kepada kami. Boleh bertermu dengan narasumber kami pada siang hari ini, Bapak. Tuhan, kami mohon pertolonganmu biarlah engkau memberikan hikmat kepada setiap narasumber pada siang hari ini, agar kami boleh mendengarkan setiap kebijakan, bahkan setiap aturan-aturan yang boleh kami laksanakan dalam rangka pengembangan dosen ke depan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah setiap narasumber dan jua kami semua, kiranya kami boleh mendapatkan penjelasan yang baik. Inilah Tuhan, permohon kami Tuhan yang kami sampaikan dalam nama anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak-Ibu yang telah hadir pada acara hari ini. Kami ucapkan yang terhormat kepada Bapak Rektor Universitas Kristian Indonesia, Bapak Dr. Dhani Suara Kaharjono, SHMA MBA. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Akademik Universitas Kristian Indonesia, Bapak Dr. Huluman Panjaitan SHMA. Yang terhormat Bapak Ibu Pintanan Pakultas Universitas Kristian Indonesia. Yang terhormat narasumber kami Bapak Ibu Bapak Novianto ST MMSI, selaku Kabak Umum LRDT Wilayah 3. Yang terhormat Bapak Taufan S. Pranggono, SKOM, selaku subkoordinator HKT. Yang terhormat Ibu Herlina SEMM, selaku analis tata laksana. Yang terhormat kembali kepada Bapak Agung Permana S. Kom, pengolah kepegawaian LRDT 3 wilayah Jakarta. Yang terhormat moderator pada acara saat ini yaitu Ibu Marcelia Gloria Narida SEMA. Dan yang kami kasihi Bapak Ibu dosen peserta acara siang hari ini. Saat ini kita akan sejenak menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! 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 kegiatan kita kali ini untuk bisa berdiskusi dan memanfaatkan kesempatan ini untuk urung nembuk atau mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan topik yang akan dibawakan oleh para narasumber sekali lagi, atas nama Universitas Kristus Indonesia dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan maka kegiatan kita kali ini dengan resmi kami buka terima kasih saya kembalikan lagi kepada MC baik kita akan segera mulai acara pada siang hari ini, kita akan dengarkan paparan dari Bapak Novianto STMMSI selaku Kepala Bagian Umum LAT3 Jakarta yang akan didampingi oleh Ibu Morator Ibu Marselia Gloria Narida SEMA, waktu dan tempat dibersilakan ya terima kasih Bapak Niko, selamat siang kepada Bapak Wakil Rektor selamat siang kepada Bapak Ibu dosen ubi yang terkasih selamat siang tentunya dan selamat datang juga kepada Bapak Ibu Narasumber dari LL Dikti wilayah 3 saya Marselia izin memandu webinar kali ini nah materi kita yang pertama adalah Bapak Novianto STMSI MMSI selaku Kepala Bagian Umum LL Dikti wilayah 3 Jakarta langsung saja waktu dan ruang zoom saya persilakan kepada Bapak Novianto silakan Pak baik, terima kasih Ibu Marselia jadi sebenarnya izin Bapak Wakil Rektor Pak Ulman Ibu Marselia dan Bapak Ibu jajaran pimpinan dari UKI saya hadir disini dalam rangka mewakili Ibu Kepala dan menyampaikan salam beliau bahwa beliau belum bisa hadir dikarenakan ada kegiatan yang lain nah selain itu terkait dengan teknis si Jampang dan SKP nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari kepegawaian dalam hal ini Pak Tovan Pak Agung dan Bu Herliman saya sedikit menyampaikan tidak ada powerpoint tidak ada paparan tetapi saya izin menyampaikan sedikit data dosen yang ada di PDDikti yang merupakan laporan dari UKI Pak jadi nah mungkin di layar sudah tampil ini adalah posisi data PDDikti UKI ini individu-individu dosennya yang ingin saya sampaikan adalah begini Bapak Ibu sekalian saya ingin meng-highlight data dosen tidak tetap kalau di instrumen PEPA pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi BAN-PT itu diarahkan bahwa dosen tidak tetap itu jangan terlalu banyak dalam hal ini sebenarnya tidak boleh menlebihi 40% tetapi di sini masih jauh yang ingin saya ingatkan semakin besar persentase dosen tidak tetap itu juga akan semakin memperkecil skor akreditasi itu yang pertama untuk yang javung dari banyak dosen sekitar total ya saya tidak membicarakan dosen tidak tetap dan tetap yang tadi datanya sudah kita lihat nah dari total dosen yang dimiliki oleh UKI masih ada yang belum memiliki javung itu 82 nah sekarang saya ingin menyampaikan ini Bapak Wakil Rektor mohon izin sebelumnya dan Bapak Ibu yang ada di ruangan zoom ini fokus kita nanti adalah kepada dosen yang belum memiliki apa namanya ketangkatan ya dan javung dengan demikian saya izin misalnya saya izin misalnya yang apa namanya yang saya kuning-kuningin ini menjadi fokus bagi UKI untuk segera mempercepat dosen yang bersangkutan agar agar bisa segera didorong mengurus jabatan fungsionalnya dan sekaligus in passingnya jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa dilihat ini ada dosen yang mulai diangkat sebagai dosennya TMM tanggal mulai menjadi dosen 2017 sampai dengan 2022 dia sama sekali belum mempunyai javung berikut kebawah-kebawahnya jadi saya izin kepada Bapak Ibu jajaran pimpinan di UKI agar berkenan memberikan dorongan dan motivasi yang lebih besar kepada para dosen ini agar bisa segera mengurus jabatan fungsionalnya sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen kemudian yang kedua saya izin menyampaikan tentang pengajaran dosen yang dilaporkan ke PDDT mungkin sudah terlihat di layar Bapak Ibu disini saya memberikan highlight yang berwarna kuning kepada nama-nama individu dosen yang SKS mengajarnya dalam hal ini bidang A ya Bapak Ibu sekalian itu lebih dari 16 SKS malah sampai ada yang tadi saya lihat ada yang sampai 60-an 50-an ada yang sampai 70 dalam satu semester jadi mohon izin Pak Hulman untuk bisa mengingatkan bahwa dosen-dosen ini punya kewajiban untuk pelaporan BKD dan berdasarkan PP37 tahun 2009 pasal 8 itu menyebutkan bahwa beban kerja dosen yang normal itu antara 12 sampai 16 SKS jadi saya barusan saja menarik data ini dari PDDT dan tampillah SKS mengajar yang sedemikian besar jadi mungkin ini menjadi concern atau fokus dari Bapak Ibu di UKI agar bisa segera menyesuaikan pelaporan mengajar ini hanya mengajar belum bidang B dan bidang C artinya ini bebannya sudah sedemikian banyak kalau dulu izin Bapak Ibu sekalian koordinator kooperitis terakhir itu Bu Ilah pernah menyampaikan kalau misalnya sampai 50 SKS itu nantinya dosennya kerjaannya mengajar terus tidak mengerjakan hal yang lain padahal dosen tersebut punya kewajiban melakukan tridharma perguruan tinggi yang baik nah demikian yang mungkin bisa saya sampaikan Bu Marcella Bu Marcella saya izin mengembalikan dulu ke Ibu terima kasih iya terima kasih Pak Novianto izin Pak apakah membuka sesi tanya-jawab Pak silahkan 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 Bapak Ibu tadi ada empat poin sorry tiga poin yang dikemukakan oleh Pak Novianto yang pertama terkait persentase dosen tidak tetap di UKI yang masih bisa dibilang cukup banyak memang belum melebihi 40% tapi ini menjadi catatan khusus bahwa ini bisa memperkecil nilai akreditasi itu sendiri dan yang kedua adalah data jabatan fungsional dosen UKI sehingga dihimbau kepada Bapak Ibu dosen juga kepada para pimpinan untuk memotivasi dosen-dosen yang sampai saat ini belum mengurus jabatan fungsionalnya dan yang ketiga adalah catatan terkait pengajaran dosen UKI yang tercatat di PD Dikti masih banyaknya SKS yang melebihi dimana tadi Pak Novianto menyampaikan bahwa batas normalnya adalah 12 sampai 16 SKS tapi berdasarkan data yang ditarik masih ada yang lebih bahkan sampai ada yang 60 SKS nah apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu silahkan resen untuk sesi pertanyaan belum ada belum ada belum ada yang ingin bertanya bagaimana Pak Novianto apakah mau melanjutkan materi atau kita lanjutkan ke materi selanjutnya karena belum ada yang ingin bertanya nih baik jadi mohon izin Bu Marcela saya sebagai kepala bagian umum hanya ingin menyampaikan pembukaan seperti itu Bu Marcela dan saya sekaligus izin menitipkan kepada jajaran pimpinan UKI agar terkait data pelaporan PDD mengajar dosen dan dosen yang masih belum memiliki jabatan fungsional padahal sudah sedemikian lama menjadi dosen ya tadi ya agar didorong dan dimotivasi untuk lebih lanjut terkait teknis apa tema kita hari ini saya mungkin serahkan kepada teman-teman saya di Kepagawaian mungkin itu Bu Marcela terima kasih baik terima kasih Pak Novianto atas pemahaparannya oh ini ada satu pertanyaan Pak Novianto mohon maaf baru muncul dari Pak Abraham Abraham ingin bertanya kalau berlebih SKSnya apakah itu mungkin letaknya diperhitungkan di SKSnya gitu Pak bagaimana Pak Novianto boleh langsung menjawab Pak atau kurang mengerti biar baik sebentar ini Pak atau perlu dijelaskan kembali oleh Pak Abraham silahkan kalau misalnya Pak Abrahamnya berkenan untuk apa langsung menanyakan ke saya Pak Abraham silahkan Pak untuk langsung menanyakan mohon maaf ini juga saya seribus tutor ini saya lagi tutorial ada suara-suara mahasiswa masuk tidak apa-apa ya silahkan Pak iya artinya apa iya sampai menurut saya agak tidak masuk akal sampai 68 SKS padahal BKD contohnya saya berapa Pak tadi saya itu 56 kayaknya hampir tidak mungkin karena BKD saya selalu sesuai laporan per semester izin Pak Abraham ini adalah pelaporan SKS mengajar Bapak di 2021 ganjil ini totalnya 56 SKS ini mata kuliah yang Bapak ajarkan nah jadi sebenarnya begini kalau di BKD itu kan kita bisa melakukan klaim ya klaim itu artinya kita hanya mengambil mata kuliah yang memang mau kita klaim untuk di BKD tapi di PDD secara faktual Bapak dilaporkan mengajar semua mata kuliah ini dengan SKS mata kuliah ini dan SKS mengajarnya sebesar ini nah padahal sebenarnya secara teknis pelaporan kalau sifat mata kuliah itu adalah team teaching artinya 7 SKS misalnya sistem ginjal dan saluran kemih ini seharusnya tidak dilaporkan sepenuhnya atas nama Pak Abraham misalnya ya Pak misalnya team teaching atau mengajar berkelompok Bapak itu dengan 5 atau 6 dosen masing-masing punya beban 1 SKS ada 0,5 SKS yang dilaporkan di sini maaf yang ini Pak ya yang saya warnain berbeda nah yang yang warna yang warna biru ini harusnya dilaporkannya bukan dengan SKS mata kuliah betul nah jadi secara teknis ini teman-teman di FK yang bagian pelaporan ini harusnya memahami bagaimana pelaporan yang benar untuk yang sifatnya team teaching gitu Pak jadi ini memang seperti sepertinya terlihat Bapak Besar karena semua SKS mata kuliah Bapak sendiri yang menanggung mungkin itu Pak ya baik kan ini bukan hanya di FK Uki ya artinya yang sistem team teaching ini kan bukan hanya di FK Uki ya meskipunnya kan di naungan LLDP yang lain ada FK swasta yang lain juga kan sistem ini ya apakah juga sama keluhannya atau memang kita belum tahu bagaimana rumusnya memasukkan supaya tadi team teaching itu tidak dibebankan pada SKS kepada satu orang saja baik saya jawab izin Pak Abraham di Jakarta ini ada selain Uki ada Uki Rida ada Trisakti Untar Yarsi dan sebagainya mereka melaporkannya dengan kondisi yang sudah sesuai Pak artinya team teaching yang dimaksud yang tadi saya jelaskan di depan adalah dengan melaporkan SKS sesuai beban kerja individu si dosen jadi kalau mata kuliahnya 6 sedangkan dosen itu hanya setengah SKS yang dilaporkan di sini hanya 0,5 misalnya Pak 0,5 nah dengan demikian sepertinya teman-teman di Uki ini siapapun yang melaporkan mohon agar diperbaiki datanya sehingga tidak terlihat beban kerja individu dosen di Uki ini terlihat besar gitu loh Pak jadi ini di bawah siapa ya Budina sepertinya ya di bawah BAA ya mohon agar pelaporan mengajar dosen SKS itu diperbaiki supaya tidak terlihat bahwa setiap individu dosen ini memiliki beban kerja yang besar setiap semesternya ini mohon izin Pak nantinya ini akan berpotensi masalah di kemudian hari jadi dosen memiliki tridharma yang bukan cuman hanya mengajar tetapi ketika kemudian BKD-nya sesuai tetapi pelaporan PDDKT-nya tidak sesuai yang kita takutkan adalah adanya temuan baik dari IDEN maupun BPK di kemudian hari karena kita tidak ingin tunjangan share dosen yang sudah dibayarkan misalnya itu kan dijadikan temuan bahwa terjadi apa kondisi yang tidak sesuai antara data faktual yang dilaporkan di PDDKT dengan laporan BKD individu oleh dosen mungkin itu Pak jadi saya izin teman-teman tim PDDKT di UKI agar segera menyesuaikan dan memperbaiki pelaporan mengajar dosen dosen dengan SKS-SKS besar ini baik terima kasih Pak izin dimohon itu didengar oleh teman-teman Tendik yang memang mengurus itu ya karena kami kan sebagai dosen ya tahunnya ya begitu jadi di BKD aman-aman aja tapi kalau tadi sesuai penyampaian Pak Lofianto itu nanti di belakangan bisa jadi persoalan hukum kan jadi repot ini sebenarnya kalau di dunia kedokteran namanya negatif-palsu Pak atau positif-palsu jadi kelihatannya dia negatif tapi padahalnya palsu tidak benar itu hanya karena kesalahan tadi aja kesalahan dalam hal ini saya rasa kesalahan administratif pelaporan ya Pak tidak ada unsur sengajaan jadi saya rasa ini hal yang mudah untuk diperbaiki karena disini mungkin di layar Bapak dan Ibu bisa terlihat ada yang SKS-nya kecil ada SKS-nya besar nah ini kan hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama apakah yang salah itu dimananya gitu kan oke 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 baik ya terima kasih Pak Pak Novi terima kasih Pak Novianto atas jawabannya selanjutnya ada yang resen juga nih Pak dari Pak Dr. Henry J. Pandiangan silahkan Pak Dr. Henry baik terima kasih Ibu Moderator Ibu Marselia Pan Novianto Bapak-Bapak Bupinan yang luar biasa ya ada satu menyambung Pak Abraham tadi yang mungkin belum terjawab Pak Novi kalau memang sudah tercatat tercantum gitu laporannya melebihi maksimal 16 itu konsekuensinya seperti apa dan kalau kalau saya sih enjoy-enjoy aja dikasih banyak ada masalah buat saya gitu kan sebatas saya bisa mengabdikan bagi ilmu buat karena saya sukanya ngajar memang gitu kan cuma masalahnya konsekuensinya yang yang saya perlu di-clearkan apa konsekuensinya apakah dari 24 yang dihitungnya cuma 16 Pak atau misalnya dari sekian yang dihitungnya cuma sekitar maksimalnya itu siapa Pak Novi terima kasih banyak Ibu Moderator silahkan Pak Novi jadi baik jadi begini Pak kan kalau misalnya kita memang sudah melaksanakan beban kerja kita dan apa kewajiban kita sesuai dengan peraturan yang ditentukan kita tidak perlu merasa takut terhadap masalah kan Pak tetapi gini Pak beban kerja normal dosen itu kan 12 sampai 16 kalau kemudian ternyata ada temuan bahwa seharusnya beban normalnya seorang dosen itu EWMP ekvivalen waktu mendidik penuhnya adalah 1,5 EWMP atau setara dengan 20an SKS per minggu tapi ternyata ketika dilaporkan mengajar mohon izin Pak disini sampai 47 dan kemudian dihitung dengan waktu yang kira-kira Bapak mungkin habiskan itu kan kayaknya tidak mungkin atau tidak masuk akal karena 47 SKS itu sama dengan 20 SKS dikali 170 menit dikali 16 dalam satu semester nah waktu Bapak itu habis hanya mengajar nah belum pernah terjadi tetapi kita khawatirkan tunjangan sertifikasi tadi Pak yang sudah Bapak terima lalu kemudian terjadi uji petik oleh tim ITGEN tim BPK karena Bapak mungkin tahu bahwa tunjangan sertifikasi itu adalah dana APBN bukan APBD dan kalau kemudian BPK menemukan ada ketidaksesuaian data BKD hanya 12 tetapi disininya 47 dan itu menjadi temuan konsekuensinya tidak lebih dari biasanya itu adalah perbaikan data yang sudah berlalu dianggap sudah lah begitu kan Pak tetapi kedepannya ini kami memohon agar para dosen diharapkan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan jadi yang ingin saya garis bawahi adalah beban kerja dosen itu yang profesional sesuai dengan PP37 yang tadi saya sebatikan itu antara 12 sampai 16 SKS artinya Bapak sebagai dosen itu bisa mendidik secara optimal anak-anak kita supaya mereka mempunyai keilmuan yang kuat tetapi jika kemudian Bapak sampai ratusan SKS nah itu nanti yang menjadi tanda tanya apakah proses pembelajarannya sudah memenuhi mutu yang diinginkan oleh SNDT nah mungkin itu yang saya sampaikan jadi yang saya tekankan Pak Henry Bapak Dr. Henry apakah ini memang Bapak mengajar mata kuliah ini di 2020 genap di semua kelas nah jika memang tidak mohon agar Bapak diperbaiki karena seharusnya Bapak tidak 47 gitu mungkin itu yang ini tergabung Pak ini gabung saya gak sebanyak ini sebetulnya di semester ini gitu ya nah ada beberapa kondisi tadi Pak tadi masalah SKS yang sifatnya tim teaching ada pula yang sifatnya apa namanya tuh mata kuliah kelas gabungan yang kemudian dilaporkan di masing-masing pro saya dari dulu sudah menyampaikan kepada teman-teman operator cara menyampaikan pelaporan yang benar nanti mungkin timnya Uki kalau misalnya memang masih belum paham silahkan koordinasi dengan kami agar tidak lagi terjadi pelaporan yang over SKS seperti ini mungkin itu Pak terima kasih baik ini juga kan izin Pak nambah sedikit bahwa kadang-kadang kan kayak saya misalnya saya sih happy aja gitu bersurah tugas gitu kan apalagi kalau ngajar program S2 bisa dilakukan di luar jam kuliah gitu kan malam atau sabtu atau minggu gitu karena kalau saya lihat tadi juga mungkin itu digabungkan juga dengan Prodi S2 dan S2 itu juga tergabung ya Pak nggak terpisah ya Pak itu gabungan Pak gabungan jadi sebenarnya itu adalah beban mengajar Bapak dalam satu semester di semua Prodi di kampus Uki nah maksudnya kenapa saya tunjukkan karena kan kewajiban dosen itu tridarmanya bukan hanya mengajar Pak harapannya Bapak melakukan hal-hal lain selain mengajar gitu loh Pak pengabdian masyarakat dan apa menulis jurnal atau meneliti dan sebagainya jadi kalau mengajar terus waktunya mungkin tidak ada untuk tridarma yang lain nah mungkin maksud pemerintah dengan aturan-aturan yang seperti itu adalah untuk menjamin profesionalisme dosen juga Pak siap baik Pak terima kasih Pak Novi baik terima kasih ada lagi Bapak Ibu yang sebenarnya Pak Dirk Pak Dirk silahkan terima kasih selamat siap Pak Novi saya sudah pernah bertemu Bapak dulu di diktis sama Ibu Dina membicarakan hal ini juga namun yang saya mau tanyakan hari ini mengenai rasio dosen itu Pak jadi kemarin kami kan diberitahukan oleh apa namanya pimpinan bahwa untuk akreditasi kita ini sebaiknya jangan terlalu banyak dosen luar atau dosen honorer sehingga kami memanfaatkan dosen-dosen tetap gitu ya nah persoalannya saya ketua bidang mata kuliah kebangsaan atau MKU dulunya memenangani sembilan mata kuliah MKK untuk 23 Prodipa nah dua diantaranya itu adalah mata kuliah yang saya ampuh etika Kristen dan Pak nah kami diingatkan bahwa kalau bisa jangan terlalu banyak dosen dari luar sehingga kami pakai dosen-dosen sendiri dosen tetap istilahnya nah dalam satu semester itu ada 20 lebih kelas kalau kita bagi semuanya Pak tentunya akan bengkak seperti ini dia punya SKS-nya nah kira-kira minta solusi dari Pak Lofi bagaimana untuk menyusati karena kalau kita pakai dosen-dosen luar nanti dia punya rasionya tidak seimbang terima kasih Pak baik Pak jadi rasio yang Bapak maksud itu ini ada di instrumen PEPA ya Pak ya instrumen pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi dari Bank PT poin 3 yaitu batas maksimum teribatan tidak tetap 40% yang tadi saya sudah sampaikan di depan tadi saya sudah memperlihatkan perhitungan tadi masih 7% ya Bu Marcella artinya tidak banyak artinya sebenarnya masih aman nih Pak masih aman karena sekarang instrumen PEPA-nya sudah tidak lagi menggunakan skor tetapi dengan persentase rasio seperti ini saya rasa saya rasa kondisi 7% itu masih aman sehingga dengan demikian ya posisi Bapak yang memerlukan dosen tidak tetap dari luar ya mau tidak memang harus dipenuhi oleh apa Uki sendiri gitu kan karena itu adalah makhluk kuliah dasar umum yang memang tidak dapat dipenuhi oleh dosen internal nah titipan saya adalah nanti bagian penjaminan mutu internalnya harus terus menghitung bahwa secara keseluruhan dosennya ini tidak boleh lebih dosen tidak tetap yang dialokasikan mengajar di Uki itu tidak boleh lebih dari 40% itu aja Pak nanti bagian SPMI-nya yang bertugas untuk menghitung tentang skor akreditasi itu dititipkan pesan bahwa mereka itu harus kasih warning bahwa Uki kalau sudah misalnya 30% itu sudah harus di warning atau 25% sudah harus di warning jadi bisa bisa melakukan apa ya pemberhentian perekrutan dosen dari luar untuk mengajar mungkin itu Pak Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa akreditasi untuk Prodi itu sudah ditangani 5 lembaga akreditasi mandiri dan 1 lam petekes ya Pak jadi kalau hukum sendiri saya rasa memang belum ada lam mandirinya sehingga masih menggunakan pepa nah kalau yang belum menggunakan lam mohon agar parameter-parameter yang tadi saya perlihatkan itu diperhatikan dengan cermat supaya tidak melebihi ketentuan yang diminta oleh ban PT seperti ini jadi misalnya keberhasilan studi kelulusan tepat waktu dan sebagainya itu mohon agar dijaga ini 10 indikator tetapi kalau yang sudah masuk lam mohon agar instrumen-instrumen dari lam itu dipenuhi mungkin itu sedikit dari saya terima kasih terima kasih Pak Novi baik terima kasih Pak Novi atas jawabannya ada lagi Bapak Ibu kita masih ada waktu 2 menit lagi ya silahkan Ibu Francisca maaf mungkin rada terlewat sedikit tadi mau nanya ini kan terkait FK waktu itu kebetulan di FK sendiri sudah ada namanya tim untuk hitung-hitung BKD berdasarkan dari surat dari apa dari PDD dan sebagainya pertanyaan saya yang menggelitik itu yang pertama kalau untuk laporan PDD dilaporkan kan sebelum semesternya berjalan yang saya tahu lalu kalau sister dilaporkan setelah semester sudah dijalankan nah yang sebelumnya itu kenapa misalnya blok 5 jadinya 7 SKS dan sebagainya apakah ada sinkronis antara PDD sama sister supaya formulanya sama maaf kata kalau di di apa di FK kan kita ngajar misalnya kayak tutor satu dosen mengajar kelompok misalnya satu kelompoknya sekitar 6 sampai 8 mahasiswa tapi memakan waktu 2 jam alias 100 menit nah hitungan-hitungan itu yang terkadang kalau kami sendiri walaupun sudah pernah tim BKD sama Bu Tiwi kadang bingung juga untuk istilahnya mensiasati supaya tidak lebih dari 16 karena setelah kami itu sebenarnya nggak lebih dari 16 untuk hitungan pengajaran penelitian sama pengabdian masyarakat tapi yang bingungnya di formulanya itu kita nggak bisa mengedit misalnya contohnya pada saat di sister kayak di kepanitraan kepanitraan kan tiap 5 minggu lalu kita ada team teachingnya sekitar ada 10 sampai 15 nah dalam satu semester kalau sekali putaran 5 minggu berarti satu semester itu 5 kali putaran nah pembagiannya itu kan kita sebenarnya bisa hitung berapa kali pertemuan kayak misalnya saya dalam seminggu 5 kali pertemuan 1 kali pertemuan hitungannya 2,5 jam maka kalau 5 kali 5 kan hitungannya bisa 3 SKS karena yang saya tahu 1 SKS itu 50 menit kalau misalnya 16 kali berarti kita dapat 1 SKS tapi kalau kita ngajarnya 2,5 jam selama 16 kali plus ujian kan berarti 18 kali kalau hitungan SKS di luar FK ya berarti 3 SKS tapi kita selama ini ngitungnya ada hitungan-hitungan yang sudah memang baku katanya dari dulunya jadi cuma dapat 3,45 kalau nggak salah walaupun ngajarnya 5 kali 5 berarti 25 kali dalam 1 semester jadi kalau bisa untuk terkait dengan di PDDT-nya itu ada synchronize-nya jadi sehingga setidaknya misalnya dilapor sebelumnya kan kita dikasih tugas bantugas maaf kata nih kalau kita berhalangan berarti kita laporin yang kita laksanakan dong nggak mungkin yang pas awal tugas dong seperti itu ya terima kasih baik Bu Francisca izin menjawab ya Bu jadi Bu yang tadi Bu tanyakan kita kalau bicara PDDT sister dan BKD itu 3 hal yang berbeda PDDT adalah pelaporan aktivitas belajar-mengajar yang kemudian datanya digunakan oleh berbagai aplikasi satelitnya termasuk di dalam yang hal yang kita bahas ini adalah BKD dan sister PDDT untuk laporannya itu pos bukan pra artinya sesudah dilakukan itulah yang dilaporkan dalam hal ini Ibu mengajar 2021 ganjil pelaporan di kami itu adalah 2022 bulan April maksimal tanggal 30 nah yang tadi Ibu tanyakan itu saya sepertinya paham maksud pelaporan di awal itu adalah pelaporan rencana Bu yang dalam hal ini mungkin kalau mahasiswa itu kan KRS ya rencana mengajarnya Ibu jadi kelas-kelas yang rencananya akan Ibu ajar itu sudah dilaporkan terlebih dahulu untuk kemudian datanya diambil di BKD itu sebagai kontrak Bu bukan sebagai pelaporan di sister juga sebagai kontrak bukan sebagai pelaporan yang nanti diambil sebagai pelaporan adalah data sesudah pelaksanaan pengajarannya dalam hal ini 2021 ganjil itu yang mulai bulan September 2021 akan dilaporkan di April 2022 nah untuk hal lainnya yang ingin saya jelaskan di layar Ibu ada ya Bu ini adalah mata pelih yang Ibu ajar saya ingin agar teman-teman yang menyampaikan pelaporan PDDT di UKI itu paham bahwa tim teaching atau blog bersama yang diajarkan oleh para dosen kedokteran UKI itu sebenarnya melaporkannya tidak seperti ini ini misalnya izin Bu ya biomedik dan humaniara kedokteran ini kan 7 SKS untuk mata kuliahnya tetapi karena sebenarnya mungkin karena sebenarnya sistemnya blog kan Ibu harusnya tidak dilaporkan 7-7 nya Bu ibu harus dilaporkan misalnya Ibu mendapatkan bebannya hanya 0,5 nah yang benar itu seperti ini sebenarnya nah ini mungkin yang belum benar-benar dipahami oleh teman-teman pengelola atau operator PDDT di UKI jadi harusnya kalau disini Ibu tadi 47 kalau Ibu sebenarnya blog saya pukul rata dulu ya Bu ya kalau Ibu dapat blognya setengah SKS nah Ibu itu sebenarnya cuma 4 SKS dalam satu semester misalnya nah jadi saya rasa yang masih belum sesuai ini hanyalah proses pelaporan ke PDDT-nya oleh teman-teman operator di UKI mungkin begitu Bu apakah supaya misalnya kan sekarang dulu kan memang ada operatornya namanya apa Tendik ya kan Tendik dia cuma dapat oh iya satu blok itu jumlahnya ada 7 ada 6 yang melaporkan itu ada tim khusus atau bagaimana karena hitungannya kan kalau bisa ya dulu kan ada timnya kayak Butiwi ya Butiwi istilahnya atau salah satu dari FK yang tahu hitungannya digandeng lah supaya jangan sampai kitanya jadi berulang-kali ngulang-ulang lagi itu-itu lagi seperti itu baik jadi sebenarnya ini yang mau saya tanyakan juga Kuki adakah yang bisa menjawab boleh ya izin Pak Novi menjawab boleh silahkan Pak Novi silahkan Pak ya Max silahkan Pak Max oke silahkan terima kasih Pak Novi dan juga Bapak Ibu Pimpinan di Kuki kalau bicara tentang pembagian SKS ini kan sebenarnya itu berangkatnya dari surat tugas ya mulai dari kurukulum oke mata kuliah yang ditawarkan pada semester itu oke lalu surat tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas atau Pasta Sarjana katakanlah mata kuliah X3SKS yang mengajar tiga orang berarti kan satu jadi tidak seperti ini ini penyakit kronis ini Pak itu pelaporannya yang belum sesuai ya Pak ini sudah lama kok masih begini saya jadi malu lihatnya ini maaf ya Pak saya tidak dalam rangka ini saya hanya ingin menyampaikan Pak Novi betul Bapak menyampaikan data padanya karena ketika dekan tanda tangan di surat tugas itu kan diharus baca SKS berapa nih mata kuliah yang dosen A ajar ini total SKS berapa lalu ternyata mata kuliah ini tim teaching ada tiga maka kalau tiga SKS maka paling maksimal satu-satu masing-masing dosen baru tanda tangan jangan main asal tanda tangan aja itu Pak sebenarnya tuh kalau ini kita lakukan dari awal di sari mulai dari bawah itu gak ada sampai ke pdd itu gak begini itu kan 20-an ini begitu tadi Pak Novi ada bilang ada 60-an tuh saya juga kaget loh kok bisa sampai 60-an tidur di orang ini mungkin izin Pak Ibu moderator Pak Ibu Marcella Ijin Pak Novi dan Pak Max sama Bu Francisca mungkin untuk fakultas kedokteran nanti mungkin kita akan bertemu khusus untuk membicarakan ini karena kelihatannya memang agak apa ini agak bombastis kelihatannya tadi ya dan apa namanya seperti yang sampaikan Pak Dekan pokasi tadi agak sedikit ini nanti mungkin kami dari BA atau dari lingkuan WRA akan nanti akan bertemu khusus dengan fakultas dokteran untuk membahas ini seperti yang sampaikan oleh Pak Max tadi supaya kita bisa menyelesaikannya secara internal sehingga kita bisa laporkan ke pedediktisi sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh Pak Novianto mungkin begitu kira-kira terima kasih siap Pak Waret Bu Tiwi mau berbicara karena beliau udah senior hitung-hitungan saya masih junior Pak Novi apa kabar Pak ya Pak nama saya disebut beberapa kali sama Bu Francisca baik terima kasih Pak Kibu apa kabar Bu Tiwi baik Bapak jadi mungkin tidak bisa kita selesaikan di forum ini ya saya melihat memang sepertinya ada sesuatu yang miss disini karena laporan BKD dosen-dosen FK sampai sejauh ini masih dalam batas di bawah 16 kalau itu pasti akan TM semua kurang lebih seperti itu kayaknya ada yang miss nih Pak karena kami sudah pakai hitungan pembagian yang 0,0 tersebut demikian ya Pak mungkin kapan-kapan kita ketemu kalau diizinkan oleh Pak Hurman dan teman-teman terima kasih Bu Francisca ya Bu Tiwi baik mungkin sebelum dialihkan ke pembicaraan yang lain saya hanya mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian bahwa di BKD mata kuliah yang M itu kan berasal dari mata kuliah mengajar yang kita klaim ya yang tidak kita klaim berarti kita tinggalkan untuk tidak dilaporkan nah kalau kemudian Bapak dan Ibu kemudian mengambil semua mata kuliah tersebut dan diklaim untuk dilaporkan di BKD itu memang benar-benar akan overload sehingga yang terlihat di layar Bapak dan Ibu itu nanti akan tampil di BKD nah makanya BKD itu sifatnya ada proses klaim data mata kuliah yang mau kita klaim adalah hanya satu atau dua mata kuliah tetapi akan tidak wajar Pak kalau suatu saat disandingkan atau diperlihatkan kepada Bapak laporan mengajar Bapak dalam satu SK sampai puluhan tetapi Bapak itu bisa melaksanakan tridatma yang lain jadi kalau kita bicara kewajarannya begini Bapak ngabisin ratusan jam buat mengajar tapi Bapak tetap bisa meneliti tetap bisa mengabdi pada masyarakat kan itu akan menjadi suatu pertanyaan ya jadi itu yang perlu kita perbaiki ke depannya karena laporan mengajar yang disampaikan tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian disini bahwa sepertinya ini hanya kesalahan penginputan angka tapi bagi saya ini tidak boleh dibiarkan dan mohon diperbaiki karena angka-angka ini angka-angka bombastis ya kalau Bapak Ibu nanti suatu saat kalau mau nyoba di BKD sisternya Bapak Ibu sekalian tolong Bapak Ibu klaim semua mata kuliah tuh pasti kelihatannya segitu jumlah total SKS mungkin saya rasa demikian ini Ibu Marcela waktunya sudah habis atau belum saya kembalikan ke Ibu waktunya sudah habis Pak atau ada yang mau disampaikan sedikit bisa Pak ada yang mau ditambahkan saya rasa sudah saya mohon izin kepada teman-teman dikti sekali lagi jajaran pimpinan dan yang bertanggung terhadap pelaporan kedepannya mohon kita bisa menyampaikan pelaporan yang tertib karena di layar Bapak dan Ibu kita bisa melihat angka-angka kecil tetapi di satu sisi kita juga bisa melihat angka-angka besar jadi ini sesuatu yang tidak konsisten di satu sisi ada laporan yang benar tapi di sisi lain ada laporan yang angka-angkanya sedemikian besar mohon diperbaiki ke depannya karena kita tidak menginginkan adanya potensi masalah di kemudian hari yang kemudian Bapak dan Ibu nanti harus menyelesaikan padahal sebenarnya itu bisa diselesaikan pada saat pelaporan mungkin itu demikian terima kasih terima kasih Pak Novianto atas pemaparannya ya Bapak Ibu sekalian kita akan lanjut ke pemateri selanjutnya pemateri selanjutnya kita akan langsung masuk ke bagian terkait dengan in passing dan juga kepangkatan kita akan sambut materi dari Bapak Taufan S. Pranggono S. Kom selaku subkoordinator HKT dan juga nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Herlina S. E. M. M. Selaku Analis Tata Laksana LLDT 3 Jakarta waktu dan ruang zoom saya persilahkan kepada Pak Taufan silahkan Pak hey seru banget ya tadi ya terima kasih Pak Novi yang saya hormati Pak Novianto selaku Kepala Bagian Umum yang saya hormati Bapak Dokter Daniswara Kaharjono selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia yang saya hormati Bapak Dokter Hulman Panjaitan Wakil Rektor 1 Ibu Marselia selaku moderator Bapak Ibu para dosen di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera swastiastu nama budaya salam kebajikan rahayu izin saya menyampaikan terkait yang kedua sharing sih Bapak Ibu ya jatuhnya ya jadi karena memang tadi Pak Novi yang tuh sudah menyampaikan terkait data pada PDDT izin saya share screen terkait pelaksanaan narasumber hari ini apakah sudah tampil Bapak Ibu sudah sudah ya baik Bapak Ibu sebelum ke aplikasi si jampang si jampang itu kan aplikasi ya aplikasi ini digunakan bagi teman-teman para dosen untuk menyetarakan golongan memiliki jabatan akademik kemudian disetarakan mendapatkan golongan kemudian mengikuti sertifikasi dosen setelah itu dinyatakan lulus didapatkan sertifikat pendidik kemudian setelah mendapatkan sertifikat pendidik maka berhak untuk menerima tunjangan sertifikasi dosen setelah berhaknya itu sebelum berhaknya itu mendapatkan apa wajib lapor tadi BKD tadi yang disampaikan jadi kita fokuskan di pembagian kali ini kita pembahas terkait in passing mungkin nanti akan ada irisan-irisan terkait BKD akan saya coba jawab sedikit namun memang terkait sumber daya itu kalau di kami kan hukum kepegawaian yang gak telah sana nah untuk in passing ini Bapak Ibu saya ingin bertanya dia dari Uki apakah telah memiliki KPI yaitu Key Performance Indicator kemudian bagaimana cara mengukur pola karir dan kompensasi perbedaan antara jenjang jabatan akademik apakah kompensasi dan benefit ini dihitung berdasarkan masa kerja atau jabatan akademik atau jabatan dan sebagainya mungkin ya jabatan struktural dan sebagainya kemudian terkait pindah home base dosen bagian SDM personalianya melakukan seperti apa untuk pengembangan karirnya nah sedikit menyinggung terkait in passing tadi saya bahas terkait SKP SKP itu hanya satu unsur Bapak Ibu yang benar itu adalah PPK penilaian prestasi kerja nanti ini akan disampaikan oleh Mas Agung Permana terkait PPK ini ini saya sedikit saja untuk indikator penilaian kinerja dosen selama satu tahun adalah PPK kemudian salah satu syarat untuk pengusulan jabatan akademik dan passing kenaikan jadi kalau di Permen 17-2013 dinyatakan bahwa bagi dosen yang ingin mengusulkan jabatan akademik dosen maka memiliki penilaian kinerja satu tahun minimal bernilai baik PPK ini akan dilampirkan di dalam pengusulan jabatan akademik nah selanjutnya bila dosen telah memiliki serdik maka dapat menggabungkan BKD selama dua semester dan dituangkan di dalam PPK karena PPK ini bersifat satu tahun tadi juga disanggung BKD juga nanti bisa disampaikan sama Sagung ya nanti nah untuk KPI-nya sendiri sebagai dokumen untuk pola karir mutasi pengembangan dosen dan sebagainya nah untuk kenaikan golongan bisa menggunakan SKP selama dua tahun minimal bernilai baik nah ini formatnya Bapak Ibu mungkin sudah familiar formatnya ya isinya nanti akan di resume kembali sama Sagung oh iya sebelum itu terkait format ini akan ada sudah ada format terbaru yaitu PP30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai nah format ini mungkin terakhir akan dipakai sampai dengan 2022 Bapak Ibu di PP30 2019 aku menggunakan format baru yang akan menghitung kayak kalau Bapak Ibu ikut sertifikasi dosen kan dinilainya itu 360 derajat ya dari mahasiswa sebagai dosen ya kemudian teman sejawat kiri kanan kemudian pimpinan di atasnya ataupun atasan pejabat penilai dua level di atas nah ini adalah dasar pembayaran sertifikasi dosen Bapak Ibu tiap bulannya menggunakan PP nomor 15 tahun 2019 nah kalau masuknya golongan 3 kemudian golongan 3B atau 3C kemudian masa kerjanya berapa tahun bisa dihitung dari sisi Bapak Ibu ini adalah dasar untuk pembayaran tunjangan Bapak Ibu tiap bulannya untuk alur pemutahiran data dan tunjangan dosen maka apabila seorang dosen memiliki jabatan akademik baru ini dosen bagi dosen yang sudah serdos ya Bapak Ibu ya bagi dosen yang telah memiliki jabatan akademik baru kemudian memiliki kenaikan jabatan akademik kemudian selanjutnya adalah kenaikan jabatan akademik itu akan dibuatkan SKin passing kenaikan SKin passing kenaikan itu mengikuti dengan golongan sebelumnya misalkan Asten Ahli 150 golongan 3B kemudian sudah punya lektor 200 maka berhak untuk naik ke 3C dan seterusnya untuk kenaikan kompensasi tunjangan serdik dan pembaruan masa kerja pada SDMPT dasar hukumnya Bapak Ibu nanti bisa dibaca nanti setelah paparan akan saya share materinya dalam bentuk PDF Bapak Ibu yang terakhir adalah Permenristek Dikti nomor 20 tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor dan Permenristek Dikti nomor 51 tahun 2017 tentang serdik untuk dosen nah ini adalah siklus kenaikan jabatan akademik dosen Bapak Ibu bisa cek disini disini adalah maaf disini Bapak Ibu bisa cek disini bawa contoh misalkan SDMPT maka kedepat golongannya adalah 3B dengan masa kerja nanti dihitung sesuai dengan jabatan akademik pertama kali SDMPT kemudian selanjutnya lektor 200 di 3C bila ingin ke 3D maka lektor 300 kemudian lektor kepala 400 golongan 4A lektor kepala 554B lektor kepala 704C dan seterusnya nah apabila Bapak Ibu ingin menaikan infasing kenaikan golongannya Bapak Ibu dosen tetap maka pastikan um jabatan akademiknya terpenuhi dulu contoh saya adalah externalis 150 ingin ke 3C maka saya harus menaikan lektor 200 dulu baru saya bisa ke 3C kemudian bila ingin saya ke 3D naik lagi 2 tahun lagi maka saya harus ke 300 dulu baru 3D gitu enggak Bapak Ibu selanjutnya untuk infasing ada berapa macam sampai dengan saat ini ada 4 infasing Bapak Ibu penyetaraan bagi dosen tetap satu adalah infasing jabatan akademik tahun 2001 kemudian kedua adalah infasing tangkat dosen non-PNS awal kemudian yang ketiga adalah infasing tangkat dosen non-PNS kenaikan dan yang keempat adalah surat keterangan infasing dosen non-PNS pengganti akan saya jelaskan satu-satu ya Bapak Ibu ya untuk infasing jabatan akademik tahun 2001 kemarin kalau enggak salah masih ada terakhir ya dari Iki Ibu Dina ini terkait tentang masih ada beberapa jadi ada dosen memiliki jabatan SK jabatan akademik lama yaitu Asten Ahli Muda atau Asten Ahli Madya atau Lektor Muda Lektor Madya dan sebagainya maka ini harus di infasing dulu ke tahun 2001 menjadi 4 nama jabatan akademik nah nanti mendapatkannya adalah seperti apa contoh Asten Ahli Muda di 100 maka jabatnya Asten Ahli 100 Asten Ahli Madya 150 dengan kualifikasi S2 maka Asten Ahli 150 dan sebagainya tapi TMT-nya tetap di 2001 ini bagi dosen yang memiliki jabatan akademik sebelum tahun 2001 ini adalah ini adalah namanya infasing 2001 biasanya dosen yang bersangkutan ini praktisi atau sempat dosen kemudian aktif di swasta mungkin kemudian ingin kembali lagi menjadi dosen yang dipunya adalah SK terakhirnya itu SK jabatan akademik sebelum tahun 2001 maka wajib untuk di infasingkan dulu di periode 1 Januari 2001 dengan 4 nama jabatan akademik yang setara kemudian selanjutnya untuk penetapan infasing pangkat dosen dan PNS awal ini yang sampai dengan saat ini digunakan BC Jampang 3 yang akan kita gunakan ini adalah salah satu persyarat mengikuti seleksi sertifikat pendidik Bapak Ibu dalam mengikuti nanti pada saat Bapak Ibu namanya masuk dalam eligible data serdos maka diwajibkan memiliki SK infasing terlebih dahulu bahwa yang untuk di infasing adalah jabatan akademik minimal asian ahli 100 kemudian mendapatkan infasing pangkat setelah mendapatkan infasing pangkat berhak untuk mengikuti ujian sertifikasi dosen yang kedua penyetaran dalam golongan masa kerja yang diakui oleh pemerintah dan dijadikan standar masa kerja dan golongan bagi Biro SDM pada PT ada beberapa PT besar Bapak Ibu yang sudah menggunakan infasing ini sebagai salah satu indikator dalam itu tadi KPI itu tadi jadi bahwa dosen nih asian ahli 150 masa kerjanya berapa ada masa kerja yang 2 tahun ada yang 4 tahun 7 tahun kemudian ditarik dengan tabel gaji dan sebagainya kayak tadi yang saya sampaikan lektor pun juga sama lektor 200 lektor 300 LK 400 kemudian golongannya golongannya golongan berapa itu ditarik mendapatkan kompensasi tambahan dari pihak kampus yang ketiga diberikan kepada dosen yang telah memiliki jabatan akademik baik yang diperoleh melalui pengangkatan kenaikan jabatan secara reguler maupun secara loncat jabatan jadi ini memungkinkan Bapak Ibu di infasing untuk mendapatkan sertifikasi dosen ini persyaratannya Bapak Ibu yang pertama adalah registrasi pendidik NIDN atau NIDK NIDK bisa ya Bapak Ibu ya untuk mendapatkan infasing kemudian yang kedua adalah jabatan akademik minimal externalis 100 atau A150 lebih besar lagi di lektor lebih bisa untuk di infasing kemarin juga menemukan lektor kepala S1 lektor kepala S1 belum punya SKM passing dari UKI juga kalau gak salah banyak dosen-dosen praktisi sepertinya di UKI lektor kepala S2 S2 ya maaf lektor kepala 400 S2 masuk kerjanya langsung dapat gemuk tuh masuk kerjanya masuk kerjanya langsung banyak langsung ke golongan 4 kalau gak salah kita kirim ke kementerian karena kalau di LIDK Bapak Ibu kita bisa mengin passing sampai dengan golongan 3 kalau golongan 4 ke atas lektor kepala ke atas di kementerian Biro SDM dari kami produknya adalah rekomendasi kemudian yang selanjutnya untuk persyaratannya home base pada laman peridikti sesuai dengan usulan PT kemudian selanjutnya syaratnya laman peridikti sesuai dengan surat usulan pengantar dilampirkan pendidikan awal sambil dengan akhir ijazah dan ranskit kemudian surat pernyataan tidak menuntut keikut sertaan wajib serdik karena serdik itu Bapak Ibu saya ingin bertanya kembali Bapak Ibu dosen disini yang hadir dari Uki sudah serdos semuakah atau ada yang baru eligible atau belum memiliki serdos masih ada juga yang belum ikut di acara ini juga ya ada ya oh baik berarti saya sampaikan untuk in passing Bapak Ibu ada satu surat pernyataan tidak menuntut keikut sertaan wajib serdik karena begini ya kuota ini dari dikti kemudian eligible itu ditentukan oleh dikti menentukan eligible kisi-kisinya aja ya Bapak Ibu ya pasang foto kemudian kita perbaiki data sister kita jabatan akademik nama KTP tempat tanggal lahir semua ijasa awal sampai yang akhir pembelajaran kemudian data penelitian di upload sebaik mungkin yang rapi semoga masuk dalam eligible itu sih mungkin karena memang masing-masing PT berbeda-beda Uki mungkin dapetnya 30 di tahun ini kan lagi mau uji serdos ya tahun ini ya Budina ya akan ada baru nih iya mungkin nanti dapetnya 30 mungkin PTB mungkin dapetnya 20 dan sebagainya itu tidak bisa dibentuk oleh LADT 3 kita dapetnya langsung LADT langsung dimulai 30 bila gugur maka tidak bisa ditambah gitu ya maka manfaatkan semaksimal mungkin kesempatan yang ada dirapikan datanya sampai dengan tak pahir semoga bisa lulus semua Bapak Ibu untuk metode penghitungannya menggunakan jenjang jabatan akademik pasti ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan akademik sebelum masa kerja dalam jabatan tersebut jadi maksudnya gini pada saat saya seorang dosen nih misalkan di Uki kemudian saya memiliki asan ahli 1 Januari 2022 gitu ya kemudian saya ingin di-inpassing nih kemudian di-inpassing TMT-nya jatuhnya di Februari maka masa kerja saya dihitung dari esten ahli itu penghitungan in-passing seperti itu dihitung dari jabatan akademik awal kemudian ijazah yang digunakan apa pada menempuh pada saat mendapatkan jabatan akademik kualifikasi akademik minimum magister atau dokter kemudian masa kerja dalam jabatan itu yang seperti saya sampaikan tadi bahwa dihitung berdasarkan jabatan akademik awal nah ini dia Bapak Ibu ini tabelnya kami dalam menghitung masa kerja dan golongan yang didapat oleh Bapak Ibu sekalian nah tabel ini kami masukkan ke dalam aplikasi si jampang agar memudahkan untuk langsung tinggal nginput Bapak Ibu nanti nginput kemudian dapatnya kurang lebih golongannya berapa masa kerja berapa sudah bisa terlihat di situ kalau sebelum ada si jampang kita tarik garis gitu ya Mas Agung kita tarik garis lektor 200 S2 contoh misalkan lektor 200 S2 kemudian masa kerja 7 tahun dapatnya di 3C kemudian lektor 300 S2 misalkan masa kerja 9 tahun atau 10 tahun dapatnya di 3D dan seterusnya seperti itu ini contohnya metode penghitungan in passing awal seorang dosen tetap memiliki jabatan akademik asal 150 dengan TMT 1 Agustus 2018 dengan kualifikasi S2 atau magister maka in passing dosen yang akan diterima adalah contohnya misalnya TMT nya adalah 1 November 2021 kemudian pangkat golongan yang diterima adalah tadi golongan 3B tadi dengan masa kerja 3 tahun 3 bulan terhitung dari TMT jabatan akademik ini 1 Agustus 2018 ke 1 November 2021 dapatnya 3 tahun 3 bulan ini contohnya kemudian untuk contoh kedua seorang dosen memiliki jabatan akademik awal AISTAN ALI 150 dengan kualifikasi S2 magister TMT 1 Januari 2015 jadi dosen punya kualifikasi S2 di TMT 1 Januari 2015 jabatan akademiknya AISTAN ALI 150 kemudian dosen yang bersangkutan memiliki jabatan akademik lagi naik ke lektor 200 dengan kualifikasi S3 dokter maka in passing dosen PNS yang akan diterima adalah TMT nya adalah 1 November 2021 contoh mengusulkannya di 1 November kemudian pangkat golongan diterima adalah langsung ke 3C karena S3 dan lektor 200 dan punya lektor 200 masa kerjanya 6 tahun 10 bulan seperti itu dilihat di tabel yang tadi Bapak Ibu sebelumnya tadi disampaikan ini contoh lagi contoh yang ketiga untuk in passing awal contoh seorang dosen memiliki jabatan akademik awal asan ahli 150 kemudian kualifikasi S2 nya adalah magister TMT nya 1 Januari 2015 telah memiliki SK in passing TMT 1 Januari 2015 kemudian masa kerjanya berapa karena TMT nya 1 Januari 2015 SK nya juga langsung diusulkan di itu di waktu itu juga maka masa kerjaan diterima adalah 0 tahun 0 bulan dan belum memiliki SRD kemudian yang dosen yang bersangkutan naik jabatan akademik Bapak Ibu lektor 200 di TMT 1 Januari 2017 kualifikasinya S3 ini contoh Bapak Ibu maka in passing yang diterima adalah TMT nya adalah 1 November 2021 kemudian pangkat golongannya adalah 3C setelah itu masa kerjanya 6 tahun 10 bulan nah ini yang di update adalah jabatan akademik dan kualifikasi pendidikan yang sebelumnya kan yang bersangkutan S2 disini S2 ya kemudian sudah punya S3 maka yang di update adalah jabatan akademiknya adalah lektor 200 ini tadinya SN Ali di update menjadi lektor 200 kemudian kualifikasinya tadi S2 di update menjadi S3 kemudian yang bersangkutan memperoleh in passing yang baru adalah 3C seperti itu nah ini contoh SK in passing kami Bapak Ibu untuk in passing awal ya untuk in passing awal disini dinyatakan adalah nama dosen NIDN atau NIDK tempat tanggal lahir pendidikan terakhirnya kualifikasi pendidikannya apa kemudian jabatannya kapan contoh misalnya 1 Oktober 2019 maka masa kerja yang diterima adalah sekian tempat tugasnya ini contoh ya Bapak Ibu ya di in passing pada golongan 3B penata muda tingkat 1 ditetapkan di TMT segini seperti itu selanjutnya untuk penetapan in passing pangkat dosen non-PNS kenaikan nah jadi bunyi kenaikan ini diberikan bagi teman-teman dosen yang sudah memiliki serdos ya Bapak Ibu yang telah memiliki serdos jadi teman-teman dosen yang belum memiliki serdos bunyinya tetap in passing awal gitu tapi diwajibkan untuk memiliki jabatan akademik lebih baru atau kualifikasi pendidikan lebih tinggi untuk in passing pangkat dosen non-PNS kenaikan dapat dinaikan in passing pangkat golongan dosen bila telah mencapai angka kredit yang disyaratkan kemudian kenaikan pangkat golongan dosen non-PNS paling sedikit 2 tahun Bapak Ibu kemudian kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada dosen yang menduduki jabatan akademik loncat jabatan dengan wajib mengumpulkan 30% dari utama yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat selanjutnya untuk persyaratannya registrasi pendidik NIDN atau NIDK jabatan akademik kenaikan dari SK in passing sebelumnya jadi SK in passing sebelumnya dilampirkan Bapak Ibu kemudian tampil pada laman PDDKT homebase-nya dengan usulan PT sesuai kadangkala bagi teman-teman dosen yang pindah homebase pindah homebase-nya sudah SK yayasan telah terbit namun di PDDKT masih homebase lama maka ini masih kami pending menunggu upload homebase baru itu baru terbit baru publis baru bisa kami proses kemudian selanjutnya laman PDDKT sesuai dengan surat usulan pengantar kualifikasi pendidikan awal sampai akhir bila mana ada pendidikan terbaru Bapak Ibu kemudian dilampirkan sertifikat pendidiknya sertifikat pendidik kemudian PPK-nya minimal 2 tahun bernilai baik SKP itu tadi Bapak Ibu PPK minimal 2 tahun bernilai baik ini untuk contoh invasing kenaikan mencantumkan nama NIDN nomer sertifikat pendidik sudah dicantumkan Bapak Ibu berbeda dengan invasing awal tadi tempat tanggal lahir pendidikan terakhir jabatan lama SN ahli 1 Januari 2018 terakhirnya adalah yang terbaru adalah lektor 200 1 Juni 2020 maka pangkat golongannya yang lama 3B 1 Juni 2019 maka dinaikkan pangkat penyetarannya menjadi golongan 3C dengan masa kerja diperbarui sesuai dengan TMT nah ini contohnya untuk invasing kenaikan seorang dosen tetap memiliki jabatan akademik kasian ahli 150 dengan TMT 1 Agustus 2015 dengan kualifikasi S2 yang bersangkutan sudah lulus serdik dan memiliki SKN passing awal golongan 3B jadi yang bersangkutan sudah lulus serdik dan memiliki SKN passing 3B ya Bapak Ibu kemudian dosen yang bersangkutan memiliki jabatan akademik baru di lektor 200 pada 1 Agustus 2020 dengan kualifikasi S3 maka yang passing kenaikan dosen yang diterima adalah TMT nya pasti di 1 Januari Bapak Ibu kalau untuk kenaikan di 1 Januari 2021 kemudian untuk pangkat golongan di penata 3C masa kerja menjadi 5 tahun seperti itu kemudian yang kedua seorang dosen memiliki jabatan akademik awal ASN Ahli 150 dengan kualifikasi S2 TMT 1 Januari 2013 memiliki SKN passing golongan 3B dengan ASN Ahli 150 S2 TMT nya 1 Januari 2013 SKN passing golongan 3B kemudian dosen yang bersangkutan memiliki jabatan akademik lektor kepala 400 seperti itu dengan kualifikasi S3 maka in passing yang diterima adalah TMT nya adalah 1 Januari 2021 pangkat golongannya menjadi 3C dari 3B ke 3C sebenarnya yang bersangkutan karena lektor kepala 400 sebenarnya yang bersangkutan layak untuk ke 4A namun tidak bisa langsung loncat ya Bapak Ibu harus bertahap 2 tahun 2 tahun tadi jadi walaupun yang bersangkutan dari ASN Ahli langsung ke lektor kepala loncat jabatan jabatan akademiknya loncat namun untuk golongan tetap bertahap 2 tahun 2 tahun jadi yang bersangkutan 3B tidak bisa langsung ke 4A tapi ke 3C dulu di 2021 kemudian di 2023 nanti ke 3D 2025 baru ke 4A seperti itu tetap harus bertahap untuk golongan ini ini syarat-syaratnya Bapak Ibu untuk surat keterangan invasing pengganti nah ini agak rame ya kemarin akhir tahun kemarin 2021 karena sudah menggunakan si BKD ya Bapak Ibu bagi teman-teman dosen SK saya mana saya tidak pegang kemudian ditanya ke Biro SDM di kampus gak ada juga gimana solusinya sedangkan SK-SKnya SK di bawah tahun 2015 karena jujur Bapak Ibu LEDT 3 kami di bagian dosen baru melakukan scan data digital SK-SK dosen di wilayah kami di tahun 2015 di bawah itu kami tidak punya berkasnya pun juga sudah kami berikan ke pihak SDMPT dosen bingung gimana caranya mendapatkan SK ini kemudian kami sampaikan bahwa kami berikan kebijakan kami tuangkan dalam keputusan bentuknya adalah surat keterangan invasin pengganti jadi dalam rangka mengakomodir bagi Bapak Ibu yang SK invasinnya hilang atau rusak karena first major mungkin bencana dan sebagainya nah itu bisa diusulkan melalui surat keterangan invasin pengganti jadi bentuknya surat keterangan Bapak Ibu bukan SK lagi tapi jadi invasin pengganti ini menghitung kembali pangkat golongan non-PNS kemudian masa kerja dari awal sampai akhir kami hitung kembali Bapak Ibu nah ini syaratnya untuk invasin pengganti sepertinya dari UKI juga agak banyak juga kemarin yang tidak untuk invasin pengganti namun memang cukup banyak namun memang syaratnya terima kasih banyak sudah dibantu agak banyak memang yang pertama adalah surat pengantar dari pimpinan PT kemudian SK dan PAK Jabatan Akademik awal sampai akhir kemudian kualifikasi pendidikan awal sampai akhir home base pada laman PDD pasti harus sesuai dengan usul PT laman PDD sesuai dengan usul pengantar telah memiliki serdik jadi serdiknya nanti dilampirkan kemudian PPK minimal 2 tahun bernilai baik ditambahkan 2 ini Bapak Ibu yang terakhir surat kehilangan dari kepolisian surat keterangkilan dari kepolisian dan SPTJM dari pimpinan PT SPTJM itu surat pertanggungjawaban mutlak bahwa pihak PT sudah mencari dan tidak ditemukan maka bersedia menanggung segala resiko apabila ada kekeliruan atau rekayasa dalam pengusulan ini jadi setelah sudah ada sudah lengkap langsung kita buatkan mungkin cepat ya 2 minggu kalau ini sudah lengkap sudah bisa diterima oleh dosen yang bersangkutan di upload di sister si BKD nya lancar untuk diproses lebih lanjut untuk kompensasi dan pembayaran wajib dan apa penyampaian data wajib BKD nah ini contohnya Bapak Ibu surat keterangan pengganti surat keputusan impasing berdasarkan pemerintahan dari contoh nih Bapak Ibu ya tentang pimpinan kami bertanah tangan disini atas nama dosen yang bersangkutan disini ada nomor serdiknya tahun lulusnya disini ada mencantumkan tentang surat keterangan kehilangan kepolisian dari si BKD dicantumkan langsung kami buatkan prosesnya terima kasih mungkin itu Bapak Ibu saya satu ini dulu sebelum ke si Jampang mungkin ada pertanyaan silahkan terima kasih Pak Taufan langsung saja kita buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya di layar sudah ada yang resen ada Ibu Fanny Sihan silahkan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya silahkan terima kasih Ibu Nina dan juga Pak Taufan ini barusan kan dari pemaparan Bapak ini saya kebetulan ada pertanyaan tentang nominal dari serdos gitu ya nah tadi kan sempat Bapak share juga tentang tabel nominalnya tadi yang saya kemudian saya baru sadar gitu setelah saya cek sebelumnya ada saya kasih info dulu ya Pak lektor 200 saya itu tanggal 1 Januari 2016 Januari 2016 kemudian SK Impassing saya itu Januari 2015 kemudian serdos saya itu 30 November 2016 itu artinya saya sudah lebih dulu lektor baru serdos nah cuma yang saya proleh tiap bulan itu kok masih 2 jutaan ya kemudian disini saya sadar disini sudah 3 jutaan itu sudah sekian lama dari tahun berapa nih 2000 sardos saya November 2016 nah ini saya bingung gimana kira-kira izin menjawab ya Bapak Ibu jadi bagi teman-teman dosen yang sudah punya jabatan akademik baru namun invasinya belum diperbaiki ini saatnya untuk diperbaiki Bapak Ibu karena memang pada saat seorang dosen memiliki jabatan akademik kemudian invasinya tidak diproses maka kenaikannya tidak diterima sesuai kompensasi yang tadi disampaikan kalau invasinya saya Januari 2015 berarti masih harus diperbaiki gitu Pak invasinya 2015 itu jabatan akademiknya apa Ibu AA nah Ibu udah punya lektor kan iya sekarang saya udah lektor golongannya di situ masih 3B padahal Ibu berhak atas 3C silahkan Bu Dina satu nih Bu Pani prioritas jadi kalau yang masalah tadi yang nominal itu berarti saya harus perbaiki dulu apa namanya golongan baru dapat yang nominal itu atau bagaimana iya betul jadi harus dapat SK kenaikan dulu invasinya yang tadi saya sampaikan tadi yang invasinya kenaikan itu tadi dimana ini invasinya kenaikan disini Ibu proses dulu disini di poin sini baru nanti kalau sudah Ibu nanti berhak atas tunjangan yang sesuai itu masa kerja jadi nanti diperbarui kemudian Ibu pada saat lektor itu sudah punya S3 atau masih S2 saya masih S2 udah S2 ya jadi nanti bisa ke 3C masa kerjanya nanti diperbarui jadi masa kerjanya nambah kan lektor 200 3C 4 tahun sama 10 tahun beda kan Bu Dina oh gitu ya oke seperti itu lumayan Bu masih bisa silahkan lumayan saya ketinggalan ya berarti selama ini lumayan ketinggalan oke deh Pak terima kasih banyak terima kasih Bu Dina iya terima kasih selanjutnya pada Bapak Dr. Hortner silahkan Pak oh iya terima kasih Ibu Moderator Pak Taufan ya tadi ya Pak Taufan saya ingin bertanya tadi sudah sudah dijelaskan cukup jelas sih menurut saya sih cuman saya ingin menanyakan saja konsekuensi daripada infasing itu hubungannya dengan aplikasi lain salah satu contoh saya sendiri ngalamin ketika saya infasing pertama 3D 3D ya kemudian saya infasing berikutnya saya dapat 4A tapi sayang memang hukum saya tidak sampai 550 akhirnya dia diperbatasan antara 400 dengan 550 sehingga saya dapat 400 di 400 nah ketika kita masuk ke ke ini ke apa nih si Jali si Jali itu mengupload kita 400 nah ketika kita mau maju kembali untuk mengambil GB lah ngambil GB itu hitungannya jadinya kewajiban saya untuk ngambil GB 850 kewajiban saya jadinya 450 ya kan karena 400 seyogianya menurut saya harus 520 dikurangi eh mengurangi 850 jadi harus ada hanya 320 nah itu disitu ada ada ketidakharmonisan atau tidak ada sinkronisasi antara PDDT kemudian in passing ke si Jali gitu loh sehingga pada saat ini saya harus berusaha untuk mencapai target ketika saya diukur 400 mestinya seogianya menurut saya saya kan ada sih satu 120 kurang lebih dari 400 saya kan 520 tapi dinilai pada posisi 400 berarti kan saya punya punya stok punya inventory 120 nah bagaimana perhitungan yang 120 itu ketika saya mengambil jabatan yang lebih tinggi jabatan fungsional yang lebih tinggi katakanlah GB karena posisi saya adalah LK nah bagaimana itu Pak iya izin Bapak lebihannya lumayan ya seratusan sekian iya lumayan iya itu dia nah izin Bapak bila Bapak yang LK 400 nya itu di tahun berapa tahun 2017 2017 ya 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 itu sejak ini sejak peraturan ini Bapak Permenpan 17 2013 Junto 46 2013 maka lebihan dari yang disuruhkan tidak dapat digunakan kembali nah itu saya dulu gak ada penjelasan begini andekat ada penjelasan begini saya akan mencari dulu 520 supaya saya impasing gitu loh iya tapi pada saat itu cepat-cepat impasing eh rupanya itu kumnya itu di tengah-tengah 520 sehingga hilang 120 mungkin dulu usulannya 550 ya Pak usulannya 550 tapi di plotnya itu di plotnya itu pada posisi 400 karena karena dinilai kurang iya enggak memang 4A itu antara antara sekian sampai dengan 400 sedangkan yang 4B antara 550 sampai selanjutnya gitu ya saya pada posisi 400 oh begitu jadi loss itu iya iya waduh sayang banget iya Pak jadi mohon maaf kami sampaikan untuk kemelebihan dari yang diusulkan itu sudah tidak dapat digunakan kembali iya saya sudah berusaha untuk memenuhi target yang ya benar-benar loss itu yang 120 tapi dalam benak saya loh kok saya dikasih LK itu dulu pada posisi 520 kenapa tidak masuk dalam sistem gitu loh kemana tuh kemana tuh apa saya itu hilang yang 120 itu sebenarnya kalau dengan cara yang benar itu Pak pada saat mengusulkan contoh nih ya Bapak mengusulkan dari Bapak tadinya lektor berapa lektor 200 atau lektor 300 sebelumnya enggak lektor kepala lektor kepala 3D lah 3D berarti sebelumnya 300 lektor 300 lektor 300 nah kemudian Bapak ingin ke 550 gitu ya kalau tahu tadinya nungguin aja sekalian gitu tapi kan kita enggak tahu terlanjur ya Pak terlanjur mungkin Bu Lina mau nambahin mungkin sedikit saya tambahkan ya Pak ya terima kasih Bu jadi Bapak mungkin di posisi lektor 300 terus mau naik ke lektor kepala 550 tetapi pada saat Bapak mau naik ke angka kredit 550 ada salah satu komponen yang tidak terpenuhi sehingga Bapak bisa hanya untuk ke lektor 400 gitu ya Pak ya enggak 550 nya kita udah dapat di eskalet eskalet apa aja jabatan jabatan fungsionalnya 520 sudah ada SKLK nya SKLK kepalanya sudah ada nah sekarang maaf saya tanya Bapak sekarang posisinya sudah S3 tentunya ya oh sudah lah pada saat Bapak lektor 300 Bapak masih S2 terus sudah S3 enggak sudah S3 juga pada saat ini jadi memang harus menambah dari 400 ke Profesor 850 850 memang iya sih Pak sesuai dengan peraturan apa apa namanya Menpan yang terbaru itu Menpan 17 tahun 2014 itu tidak apa kelebihan tidak bisa diperhitungkan kecuali di tahun sebelumnya Menkuas Bangpan 38 tahun 2000 98 ya masih bisa diperhitungkan Pak tetapi dengan catatan terpenuhi dulu gitu kebutuhan tapi kalau maaf nih tapi kalau jabatan fungsional dari lektor katakanlah dari asisten ahli ke lektor ya kan ada sisa kalau untuk ke lektor kepala sisanya diperhitungkan gitu loh kalau di SK SK itu SK-nya jabatan fungsional tapi in passing saya lihat enggak gitu loh coba deh kalau formatnya formatnya SK jabatan fungsional itu kan ada sisa ada kolom sisa yang diperhitungkan untuk jabatan berikutnya bisa digunakan untuk kenaikan berikutnya Pak ke profesor tidak bisa diperhitungkan iya kalau di in passing SK-in passing itu tidak kita memang menyebutkannya itu ada apa namanya jumlah angka kredit yang misalnya 300 sekian gitu ya tetapi kita hanya membutuhkan lektor lektor 300 saja Pak jadi kelebihannya itu tidak ada tidak disebutkan jadi kalau lektor itu kan ada lektor 200 dan ada lektor 300 kita tidak menyebutkannya bahwa 350 misalnya 325 begitu ya Bapak kan berharap mungkin yang 25 itu bisa untuk kenaikan jabatan akademik berikutnya ya Pak iya otomatis lah kan sama seperti jabatan fungsional itu kan kan kita hasil hasil keringat kita kan itu kan kumpulan 120 itu enggak pekerjaan yang gampang itu bisa kalau 12 kalau 16 SKS satu semester coba 16 bagi 120 udah berapa semester itu kan begitu nah itu maksud saya itu bagaimana synchronize atau sinkronisasi antara aplikasi-aplikasi ini gitu loh ketika di jabatan fungsional dia diperhitungkan menjadi sisa kum untuk jenjang kepangkatan yang berikutnya tetapi diinvasing kok hilang gitu loh apalagi di aplikasi ini si jali si jali gitu loh saya juga perasa waduh 120 SKS hilang gara-gara in passing tapi andai kata saya tahu memang in passing pada saat itu ada hitungan langsung ke 4B 550 mending kita tunggu dulu sebenarnya dapat 560 dulu gitu loh mungkin ini Pak Topan ini mungkin kita inventaris dulu lihat ini kasus ya tapi pada prinsipnya yang namanya SK in passing itu tidak mengurangi jumlah angka kredit kok Pak yakin karena kami memang aturannya ada ya Pak Topan ya itu ya tidak merugikan untuk jumlah angka kredit di in passing ya itu harapan kita doa kita itu ya nanti kita inventaris ya Pak ya boleh-boleh Bu makasih makasih Pak Topan ya terima kasih Pak Topan dan Ibu Harina atas jawabannya langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Lamhot satu pertanyaan terakhir Pak silahkan Pak baik terima kasih Ibu moderator yang sudah memberikan saya waktu pertanyaan Pak Topan terima kasih atas pahparannya boleh Pak di slide yang kenaikan tiap tahunnya Pak kenaikan tiap tahun yang tabel in passing ya sudah lewat oh yang ini ya iya betul ada pertanyaan saya terkait slide ini Pak ya nah saya kan posisinya L Lektor 200 nih Lektor 200 kualifikasinya S2 S3 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 berarti pertama sekali saya ngurus langsung dapat 3C nih Pak karena disitu saya urus dokter saya urus JJA dapat Lektor 200 dan kemudian diuruslah in passingnya kira-kira begitu ya nah kalau saya baca tabelnya ini artinya setiap per 4 tahun oh bukan per 2 tahun ya per 2 tahun per 2 tahun kita bisa sebenarnya mengusulkan in passing kenaikan in passing iya asalkan jabatan akademiknya terpenuhi Pak iya angka kreditnya angka kreditnya bapak 3C kemudian mau ke 3D bapak Lektor 300 dulu baru dapet oke nah kemarin ke pihak kita bertanya nih Pak apakah bisa apakah bisa ketika kita apa namanya sebelum melakukan kenaikan JJA kenaikan di jenjang jabatan akademiknya bisa mengurus in passing nah misalnya begini kalau kita sudah didapat SK Lektor 300 ya SK Lektor 300 dengan di JJA nya itu bisa saja tidak pas 300 ya Pak ya bisa dia 330 atau 340 gitu nah apakah sebelum kita mengusulkan ke JJA berikutnya kita katakan Lektor Kepala 400 bisa kita ajukan invasi bisa Pak bisa minimal 2 tahun dari yang 3C tadi oke oke berarti tetap bisa tapi naiknya hanya dari misalnya kita katakan dari 3C terakhir naiknya ke 3D ya betul lumayan Pak kompensasinya lumayan 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 Pak tadi kan ada lebih lebih 2 juta itu per bulannya berapa kali 6 ya Pak tapi intinya Pak Sofian intinya kita tidak bisa misalnya pada case-nya saya saya tidak bisa ngajukan kenaikan in passing karena L200 dengan klasifikasi S3 ke 3D ke 3D iya ke 3D gak bisa ya ke 3B gak bisa Pak ke 3D harus harus seperti yang ini Pak seperti tabel yang tadi ini yang tadi saya ini nah yang ini nah disini Bapak tadi kan di Lektor 200 S3 di 3C Bapak mau ke 3D tapi harus 300 dulu baru 3D gitu jadi oke udah 300 udah 3D nih pengen ke 400 dulu Pak 400 dulu iya jadi ini dulu jabatan akademiknya dulu kumnya dulu baru golongan kalau misalnya kalau misalnya Pak Sofian saya kan di sudah dapat kontrak percepatan dari UK untuk pengurusan guru besar loncat langsung loncat oke ke Profesor 850 oke nah apakah nantinya impasingnya itu setiap tahunnya mengurus atau bisa langsung ke 4D per 2 tahun Pak contoh tadi Bapak tadi 3C-nya elektor 200-nya 3C-nya di 2017 kemudian Bapak langsung punya 850 berjinjang Pak 2 tahun 2 tahun 2 tahun berarti 850 tetap nanti impasingnya 3D 3D betul nanti 2 tahun lagi 4A 2 tahun lagi 4D 4C dan 4D karena golongan tidak bisa loncat Bapak jabatan akademik bisa siap makasih Pak selamat salam Pak oke baik terima kasih kepada tadi Ibu Melia kebetulan sudah ke chat Ibu Melia boleh satu pertanyaan saja Bu singkat saja boleh sampaikan halo Ibu Melia silakan terima kasih Ibu terima kasih Pak Tovan yang mau saya bertanya adalah begini Pak nama saya di sertifikat pendidik ada kekurangan atau artinya ada satu huruf yang ketinggalan dan kan kemarin ketika saya urus invasi itu jadi bermasalah artinya harus ada surat keterangan bermaterai bahwa itu benar gitu ya nah pertanyaannya adalah kalau saya mau membetulkan itu apa yang harus saya lakukan itu yang pertama kemudian yang kedua nanti bulan September itu genak dua tahun dari 3C lalu saya mau urus ke 3D andaikan misalnya mudah-mudahan kuliah lagi lah saya pada saat bulan 10 misalnya atau bulan 9 apakah itu bisa diurus invasinya kah gitu untuk menjadikan 3D misalnya ataukah harus menunggu lagi tampak dulu S3 baru urus lagi invasinya untuk 3D nah itu aja pertanyaan saya Pak ada dua pertanyaan terima kasih Pak ijin menjawab Bu Melia Bu moderator ijin menjawab silahkan Pak langsung dijawab untuk yang pertama terkait perubahan sertifikat pendidik Bu Melia boleh tahu penerbitnya sertifikatnya dari PT mana kan penerbitnya PTN se-Indonesia ya Bapak-Ibu ada yang UGM ada yang UI ada IPB yang pasti dari Hasan Udin apa dimana entah saya cepat lihat deh Pak itu coba dicek dulu kemudian khawatir itu akan jadi masalah di kemudian hari memang nanti bila memang sudah ada sudah ketahuan penerbitnya dari mana nanti mungkin dari UKI akan bersurat ke kami kami akan bersurat ke UNHAS nanti terkait perbaikan data di Serdik Ibu tadi dilampirkan dengan KTP mungkin atau lahir dan sebagainya yang menjelaskan bahwa nama Ibu salah tulis atau spellingnya salah Pak Brawijaya Pak oh Unbrau malam iya nanti dilampirkan tuh yang legalisir ya Bu jangan yang fotokopian Serdiknya yang legalisir bahwa menyatakan dokumen itu benar kan ada kan masih ada gak yang legalisir dari Brawijaya dapet 5 kan biasanya dapet 5 itu cuma 1 sama SDM ada gak oke Pak nanti dilampirkan itu 1 KTP kemudian apalagi yang membuktikan memang nama itu benar Ibu Ijasa dan sebagainya nanti dilampirkan dari UKI ke kami kami nanti akan ke Unbrau nanti saya membuat surat kepada BAA supaya tolong diperbaiki gitu Pak iya betul Ibu secara berjenjang ya dari pihak kampus kampus ke kami di LADP LADP akan bersurat ke Universitas Brawijaya itu yang pertama kemudian yang kedua pada saat Ibu ingin naik ke golongan selanjutnya apakah kumnya cukup kum terakhirnya Ibu berapa kum berapa jabatan akademiknya 300 Pak 300 ya vektor 300 kualifikasi S2 ya di tahun ini 2022 September 2 tahun genap 2 tahun Pak genap 2 tahun S3 nya kapan Bu ya kalau Tuhan mengendaki tahun inilah Pak tahun ini Pak berarti kalau tahun ini sekaligus Bu karena kalau investasi kenanyakan kan tempenya pasti 1 Januari yang tadi saya sampaikan karena ini terkait tentang anggaran dan daya serap di kantor kami kami harus menghitung kurang lebih kenaikan dalam setahun berapa estimasinya kalaupun Ibu ngusulin di periode September Oktober itu akan kami taruh nanti di Januari 2023 jadi Ibu masih ada spare waktu 6 bulan bila Ibu sudah lulus S3 nya sudah ada sekaligus langsung ngusulin nanti dapetin golongan 3D S3 sudah bisa di 1 Januari 2023 gak masalah Bu ataupun nanti bila mana belum ada S2 dulu dipakai yang penting tunjangannya naik dulu Bu sayang itu juga Pak yang paling utama pas 2 tahun kan terima kasih baik terima kasih Pak Tovan atas jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh para dosen izin Pak Tovan karena waktu yang terbatas jadi kita akan melanjutkan ke pemateri selanjutnya terima kasih atas informasinya dan juga yang dibagikan oleh Pak Tovan sama-sama Bapak Ibu terima kasih baik Bapak Ibu semua ini adalah materi selanjutnya adalah terkait langsung dengan aplikasi si Jampang sendiri kita akan mendengarkan paparan terkait aplikasi si Jampang dari Bapak Agung Permana Eskom selaku pengolah kepegawaian LLDT 3 Jakarta kepada Bapak Agung saya persilahkan untuk mengaparkan materinya terima kasih baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman dosen semuanya ini saya kedapatan sesi terakhir yang membuat ngantuk ini jadi saya harap teman-teman tidak ngantuk ya karena mungkin saya penjelasannya mungkin lebih secara lebih teknis jadi izinkan saya share screen dulu sebentar oke 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 Bapak Ibu pertahun ini LLDT wilayah 3 untuk pengurusan masalah kenaikan jabatan akademik sudah menggunakan si Jampang yaitu sistem informasi jabatan akademik melalui invasi kalau dahulu kan Bapak Ibu memberikan berkas-berkas kepada kami secara manual sekarang sudah tidak usah manual lagi karena semuanya akan di upload melalui aplikasi si Jampang ini oke sebentar lalu hak ases yang didapat oleh untuk dari si Jampang yang pertama adalah dari admin PT-nya sendiri yang kedua dari dosen dan yang ketiga yaitu dari kami admin LLDT3 lalu untuk alur dari dosen dosen itu bisa melakukan membuat draft pengajuan usul untuk kenaikan jabatan invasinya yang pertama itu dari dosennya sendiri dia melakukan draft ketika draftnya sudah disetujui akan masuk ke akunnya perguruan tinggi operatornya perguruan tinggi nah dari perguruan tinggi tersebut sudah diverifikasi lalu akan mengusulkan kepada kami usul berkas lalu dari sana baru nanti ada validasi dari subhakti dari kami lalu ada validasi dari kabang umum baru proses cetak SK dan selesai nah untuk SK-nya sampai saat ini masih berupa SK dengan tanda tangan basah jadi belum bisa Bapak Ibu dapatkan secara digital jadi ketika SK-nya sudah selesai maka akan kami kirimkan kepada perguruan tinggi masing-masing melalui jasa pos oke nah ini aplikasinya mungkin Bapak Ibu sudah hafal alamatnya disini di sijampang .lld3 s-stripe-lld3 .camdikbu.go.id Bapak Ibu bisa menggunakan username-nya seperti ini oke ini adalah username-nya kode PT untuk bagi operator PT password-nya secara default adalah sijampang3 nah untuk Bapak Ibu sebagai dosen username-nya adalah nidn-nya lalu password secara default-nya juga sama sijampang3 nah bila Bapak Ibu belum mempunyai username akun ini untuk dosen mohon menghubungi operator perguruan tingginya masing-masing oke untuk sijampang3 sebetulnya hanya seperti ini saja Bapak Ibu karena untuk saya akan lebih menjelaskan terkait masalah SKP PPK yang biasanya sih yang banyak jadi pertanyaan disini oke apakah boleh saya lanjut langsung ke SKP atau mau ada pertanyaan tentang sijampang dahulu Bapak Ibu silakan sepertinya lanjut saja Pak belum ada pertanyaan siap siap saya lanjutkan dulu ya oke nah Bapak Ibu sebelum kita mulai terkait dengan SKP PPK ini saya akan menyamakan persepsi terlebih dahulu bahwa SKP atau PPK ini tidak sama dengan DP3 terlebih DP3 yang dahulu kalau DP3 yang terdahulu itu kan harus nilainya naik setiap tahun harus satu minimal satu 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 sementara dalam SKP ini kita ada penilaian kinerja pada dasarnya kinerja seseorang kan tidak sama ya setiap tahunnya bisa naik bisa turun atau bisa sama gitu oke SKP PPK ini ada tiga aturan Bapak Ibu yang bermain di dalam formulir seperti ini yang pertama adalah PP46 tahun 2011 yang kedua adalah Perka BKN nomor 1 tahun 2013 dan yang ketiga adalah Permen Pan-RB nomor 17 tahun 2013 jadi sebelum kita lanjut kepada hal yang lebih teknis Bapak Ibu harus tahu aturan yang mainnya di situ oke saya lanjut nah ini adalah untuk kewajiban dosen dosen itu apa kewajibannya apa saja sih yang pertama yaitu untuk pelaporan BKD atau beban kerja dosen yaitu merupakan perencanaan pelaksanaan tridharma dosen setiap semester dan melakukan dan merupakan bukti pelaksanaan tridharma per semester yang kedua kewajiban dosen ada membuat atau melaporkan SKP atau PPK-nya maaf PPT-nya masih PPT yang si Jampang yang hanya 5 slide siap siap sebentar sebentar oke sebentar ya oke apa sudah terlihat ya oke oke siap siap nah jadi di kewajiban dosen seperti tadi saya ulangi ya ada dua kewajibannya yang pertama untuk pelaporan sasaran kinerja pegawai atau SKP yang berupa penilaian kinerjanya dan perilaku kerjanya oke nah tadi disinggung beberapa hal terkait BKD dan SKP sebetulnya BKD dan SKP itu sama serupa tapi tak sama kalau di BKD itu merupakan kinerja atau capaian tridharma dosen pengukuran capaian kinerjanya ada mengenal namanya beban lebih kalau di BKD sementara di SKP kami tidak pernah mempermasalahan soal beban lebih karena yang dinilai dalam SKP adalah kinerja dari dosen tersebut lalu untuk SKP apa saja yang dinilai yang pertama kinerja tridharma perguruan tingginya dan perilaku kerjanya lalu pengukuran kinerja dosen dan tenaga kependidikan itu ada dalam skala 1 sampai 100 dan di SKP itu kita bisa melakukan penghitungan angka kredit dosen untuk perencanaan karir jabatan akademik dosen lupa angka kredit atau per semester seperti itu oke saya lanjut nah sebetulnya untuk SKP itu tidak pokok semata-mata untuk dosen saja tapi bisa juga untuk tenaga kependidikan seperti kami kenapa karena dengan adanya SKP itu berarti kan Bapak Ibu bisa mengukur KPI dari individu masing-masing seperti itu oke saya lanjut ya ini outputnya untuk beban kerja dosen atau BKD adalah kinerja tridharma dosen sementara kalau SKP atau PPK itu adalah penilaian angka kredit dosen itu output yang kita harapkan oke sekarang siapa yang wajib menyusun SKP seperti yang tadi saya sudah bilang yang wajib menyusun SKP adalah yang pertama adalah PNS dosen PNS di UKI ada 11 lalu tenaga kependidikan seperti saya itu wajib untuk menyusun SKP setiap tahun lalu dosen non-PNS juga sekarang wajib karena sekarang sudah tidak ada dikotomi antara dosen PNS dan dosen PNS artinya seluruh kebijakan yang menyangkut tanpa dosen PNS maka akan diwajibkan kembali kepada dosen non-PNS karena aturannya sama pertama adalah dosen yang telah menerima sertifikat pendidik atau serdos yang kedua adalah dosen non-PNS yang akan mengusulkan jabatan akademik awal yang ketiga adalah dosen non-PNS yang akan mengusulkan jabatan akademik dosen ke jenjang berikutnya contoh ketika Bapak Ibu yang sekarang berjabatan asisten ahli maka akan kelektor maka wajib untuk menyusun SKP dua tahun pada periodenya seperti itu oke saya lanjut nah ini sudah mulai teknis Bapak Ibu jadi ini sih bisa dibaca aja saya langsung ke formulirnya apa aja yang bakal diisi jadi penilaian SKP itu berdasarkan kualitas kuantitas waktu dan biaya perilaku kerja berdasarkan orientasi pelayanan literitas pemikman disiplin kerjasama dan kepemimpinan oke ini prinsip penilaiannya oke nah disini saya akan melihatkan yang di excelnya saja ya Bapak Ibu biar lebih mudah oke oke Bapak Ibu bisa terlihat ini adalah formulir yang ini SKP-nya saya pertama akan menjelaskan yang disini adalah disini kan memang dituliskan formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil itu berdasarkan PP 46 2011 memang seperti ini tulisannya jadi bila Bapak Ibu bukan non-PNS dituliskan saja formulir sasaran kerja pegawai gak usah negeri sipilnya boleh dihapus gak masalah jadi yang pertama itu lalu disini diisikan nama NIP kalau ada kalau dosen PNS kalau non-PNS ditulisnya diganti disini langsung NIDN saja boleh atau NIDK juga boleh lalu disini pangkat golongan ruang kalau Bapak Ibu yang sudah di-inpassing maka disilahkan diisi misalkan 3B TMT-nya kapan lalu jabatan disini adalah jabatan akademik dosen Bapak Ibu yang sekarang lalu unit kerja nah kebanyakan sih kalau kita menerimanya contoh kayak fakultas kedokteran pada Universitas Kristen Indonesia ini untuk yang Bapak Ibu sendiri sebagai dosen lalu pejabat penilai pejabat penilai adalah atasan langsung Bapak Ibu yang secara struktur organisasi yang berada di perguruan tingginya contoh bila Bapak Ibu disini bertindak sebagai dosen biasa maka atasan langsungnya adalah kaprodi harus jabatan struktural ya Bapak Ibu tidak boleh PLH atau PLT oke saya ulangi lagi untuk pejabat penilai wajib atasan langsung Bapak Ibu yang merupakan jabatan struktural tidak boleh PLH atau PLT pelaksanaan harian atau pelaksanaan tugas harus jabatan definitif aturannya sama disini nama NIDN pangkat golongan ruang sama seperti itu kalau tidak ada NIP boleh diganti NIDN lalu yang kedua adalah untuk penanggalan ini Bapak Ibu banyak yang di sementara ini yang saya koreksi adalah menggunakan tanggal hari ini atau tanggal ketika SKP ini dibuat nah Bapak Ibu SKP ini selalu dibuat di awal tahun jadi jangan menggunakan tanggal ketika SKP dibuat kenapa karena SKP itu ada perjanjian kinerja di awal lalu nanti pengukurannya di akhir di akhir tahun contoh disini ketika untuk tahun 2021 maka disulis 4 Januari 2021 karena pada tanggal 4 Januari ini bukan tanggal merah tanggal 1 Januari kan tanggal merah kalau tidak salah hari Jumat lalu tanggal 2 itu hari Sabtu tanggal 3 hari Minggu maka tanggal 4 hari Senin dan itu sudah masuk kerja maka ini adalah ditulis pada waktu awal tahun pada waktu berjalan oke nah selanjutnya yang Bapak Ibu yang bagaimana sih mengisi di kegiatan tugas jabatan ini Bapak Ibu bisa melihat di aturannya yaitu di Permen Pan RB nomor 17 tahun 2013 saya contohkan disini saya kita lihat nah disini Bapak Ibu cukup menulis misalkan melaksanakan perkuliahan melaksanakan perkuliahan disini saya langsung tulis saja melaksanakan perkuliahan perkuliahan semester genak tahun ajaran misalkan 2020 2021 sebanyak misalkan 8 SKS dan semester ganjil tahun ajaran 2021 2022 sebanyak 8 SKS ini contoh saja ya Bapak Ibu nah ketika Bapak Ibu menulis disini maka ini kan 8 SKS untuk semester genap semester ganjil 8 SKS maka disini di jumlah saja 16 nah outputnya itu disesuaikan dengan dipermenpan RB disini satuan hasilnya ini adalah SKS maka Bapak Ibu disini tulis SKS nah khusus untuk target pada waktu di SKP ini selalu ditulis seperti ini 100 12 bulan ini akan selalu sama jangan dirubah-rubah selalu target pada waktu di awal SKP adalah 117 bulan nah angka kreditnya angka kreditnya dari mana ini dilihat juga Bapak Ibu disini dipermenpan RB nomor 17 tahun 2013 untuk Bapak Ibu yang mendapatkan jabatan akademik asisten ahli ke atas atau dari mulai dari asisten ahli satuan hasilnya adalah 10 SKS pertama dihitungnya pengalihnya adalah 0,5 saya ulangi untuk asisten ahli 10 SKS pertama faktor pengalih adalah 0,5 maka Bapak Ibu misalkan yang tadi 16 dibagi 2 dulu kita kembali ke sini berarti 8 SKS dikali 0,5 itu hasilnya 4 angka kreditnya lalu 8 SKS yang di semester ganjilnya dikali 0,5 juga berarti 4 ditambah 4 disini tuliskan 8 itu untuk penghitungan angka kreditnya oke saya saya beri contoh satu lagi nah ini 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 aja deh menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai misalkan ke kaprodi angka kreditnya berapa nah disini permain pan rb sudah ada sebagai kaprodi ini adalah 3 per semester maka karena Bapak Ibu menjabat sebagai kaprodi misalkan disini sebagai 2 semester ini 100 ini 12 ini bulan maka disini disini 3 nah angka kredit disini ini berarti hasil perkalian ini dikali ini jadi dengan 6 angka kreditnya oke sampai di formulir dulu saya silakan kalau ada yang bertanya karena selanjutnya di pengukuran mungkin akan lebih teknis ya monggo kalau ada yang mau bertanya silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya silakan raise hand Pak Agung mohon maaf Pak Agung menambahkan sedikit barangkali yang dimelaksanakan perkuliahannya itu supaya dosen-dosen kita dari UKI tidak bingung dicantumkan saja angka kreditnya yang tadi 0,5 dengan jabatan akademiknya minimal asisten ahli itu ya itu kan ada di aturannya karena ini contoh langkah baiknya kita mencantumkan juga biar mereka tidak bingung terima kasih ya sama-sama Bu ya ada dari Bapak Abraham silakan Pak Abraham kenapa ya kenapa iya terima kasih Ibu moderator nah ini pengisian kegiatan tugas dan jabatan ini angka kreditnya sama juga ya gak boleh melebihi jadi 16 SKS atau bagaimana maksimum di SKP ini untuk angka kreditnya tidak masalah Pak karena di SKP kan kita tidak mengenal beban lebih hanya melihat dari penilaian kinerja tapi kan kita melihat dari batas kepatutannya sendiri apakah benar yang seorang dosen ini mengerjakan ini sampai over nanti bisa terlihat Pak nanti kita nanti terlihatnya di pengukuran Pak jadi ini baru rencana dulu nih Pak kita belum membahas tentang pengukurannya ya artinya sebenarnya juga meskipun tadi Bapak bilang bahwa agak bebas tapi sebenarnya bebasnya juga ada bebas yang terbatas ya iya betul kita lihat batas kepatutannya nanti Pak oke baik berapa persen Pak dari yang jumlah 16 SKS itu Pak menurut pengalaman empiris kalau di SKP kan kita tidak mengenal namanya SKS ya Pak jadi ada yang kan outputnya kan beda-beda Pak di kegiatan tugas pejabatan ini adalah diisi dengan tridharma perguruan tinggi jadi contoh misalkan kayak melakukan perkuliahan lalu menulis jurnal dan kawan-kawan ini disini ditulis semua untuk tridharma perguruan tingginya nanti terlihat targetnya berapa hasilnya direalisasi berapa nanti nilainya akan terhitung sendiri apakah yang bersangkutan benar-benar melakukan kegiatan tersebut kalau misalkan apa dia terlihat seperti beban lebih yang tadi SKS-nya pengajaran ya contoh ya tadi Mas Novi bilang ada yang sampai 60 SKS itu kan sekayaknya hal yang tidak mungkin Pak karena di kami ini pembacanya adalah melihat dari SK dari SK pengajar seperti Pak Novi bilang jadi misalkan ketika yang bersangkutan untuk mendapatkan pengajaran ini kan dilihat oh yang bersangkutan ternyata cuman dari 8 mata kuliah ternyata dia cuman ada 8 SKS misalkan seperti itu itu bisa jadi karena kita melihatnya buktinya adalah SK pengajarannya seperti itu oke oke Pak ya baik lanjut ada yang mau bertanya lagi silahkan Ibu Angelina Nawati kita belum masuk ke pengukuran ya Bapak Ibu ini masih di rencananya rencana selamat siang terima kasih waktunya mohon izin oke dengan pengisian kegiatan tugas jabatan ini nah terkait dengan perkuliahan tadi melihat peraturan permenpan tadi kan ada perbedaan jumlah apa nilai angka kredit ya Pak untuk 10 pertama kemudian 2 berikutnya nah dan itu pun di 2 semester yang berbeda kan begitu Pak nah untuk perhitungan disini kalau disini kan memang kebetulan angkanya adalah di bawah 10 jadi kita bisa bilang langsung 0,5 ataupun 1 begitu ya Pak nah bagaimana dengan 2 berikutnya nah itu kan sudah berbeda nilai ya Pak jadi itu bagaimana apakah kita split beda kolom ataukah memang semuanya dituliskan disitu namun bagian besaran nilai kreditnya itu kita kosongkan atau bagaimana ya Pak itu untuk karena sekarang sedang mencoba mengerjakan ini oke siap siap jadi gini Bapak Ibu di kolom ini khusus untuk yang melaksana perkuliahan ini dikosongkan pun tidak masalah ketika contoh misalkan disini mendapatkan 10 SKS misalkan nih disini 10 SKS ininya disini kan 10 SKS genap 10 SKS ini 8 SKS berarti total bukan 16 SKS kan jadi 18 SKS cara ngitungnya tetap per semester Bapak Ibu yang 10 SKS ini dikalikan 0,5 karena dia asisten ahli kan jadi 5 ya kan 8 SKS ini 8 SKS ini tetap dikalikan dengan 0,5 atau atau gampang deh jangan 10 SKS deh biar tadi kayak sama kayak seperti Ibu deh disini 12 SKS deh 12 SKS di semester genap semester ganjilnya 8 SKS misalkan seperti itu disini 20 SKS ya kan Bu seperti ini nah jadi yang 10 SKS Ibu dikalikan dengan 0,5 hasilnya adalah 5 2 SKS kalau untuk asisten ahli adalah asisten ahli adalah 2 SKS berikutnya dikalikan 0,25 nah 2 dikali 0,25 itu hasilnya 1 jadi hasilnya disini 5 tambah 1 jadi 6 seperti itu untuk yang semester genap untuk angka eh bentar bentar bisnis saya salah 5,5 Pak 5,5 ya 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 sorry sorry berarti 5,5 5,5 ditambah 8 x 0,5 8 x 0,5 berarti 4 tambah 5,5 9,5 disini angka kreditnya ditulis seperti ini aja tidak masalah disini dikosongkan pun karena disini kan berbeda antara semester genap dan semester ganjilnya maksud di pisa 1 untuk perhitungan untuk memudahkan angka kreditnya disini baik Pak terima kasih satu hal lagi Pak mohon maaf berarti itu khusus perkuliahan aja ya Pak yang boleh kosong bagian kreditnya tapi kalau yang lain memang wajib isi begitu Pak iya betul terima kasih Pak oke ada lagi Bapak Ibu sebelum kita lanjut silahkan ke Pak Alamhot Pak ada satu lagi Pak baik terima kasih Ibu Moderator baik Pak Agung ya Pak Agung terima kasih atas penjelasannya nah apakah ini diisi per tahun maaf Pak saya masih kurang ini tadi apa bedanya ini dengan BKD nah di BKD kan tetap juga kita mengisi pengisiannya seperti ini nih artinya sebelum kita memulai aktivitas apakah apakah ini diisi setelah aktivitas selesai dalam setahun atau sebelum memulai aktivitas seperti di BKD oke baik untuk SKP Bapak sebaiknya itu dimulai kan SKP itu selalu dimulai di awal tahun Pak seperti saya yang tadi sudah bilang artinya sebelum Bapak memulai aktivitas pada tahun berjalan misalkan pada tahun 2021 nih harusnya di 2022 Bapak udah bikin SKP nih rencana kinerjanya di sini itu adalah rencana kerja Bapak dalam satu tahun gitu jadi Bapak kan sopasi sudah dapat bahwa saya akan mengajar berapa tahun berapa untuk pengajaran contoh Bapak sudah mempunyai rencana bahwa saya akan menulis jurnal kan setiap tahun akan seperti itu Pak untuk tugas jabatannya halo pelaksanaan PK betul pelaksanaan perjanjian kerja dan lain-lain dan lain-lainnya itu Tridharma di sini kan sudah ada nih rencana Bapak maka Bapak selalu dituliskan dalam setiap awal tahun harusnya secara idealnya ya Pak tahun 2022 sekarang yang sedang berjalan Bapak harus sudah membuat ini SKP ini betul saya paham Pak nah untuk mengajar untuk mengajarkan SKSnya pasti kita kalau di perguruan tinggi itu pastinya setiap awal semester nah artinya hanya bisa di planning dalam satu semester bukan dalam satu tahun kalau biasanya yang dilakukan oleh perguruan tinggi nah itu yang pertama jadi kendala nah yang keduanya apakah yang dimaksud ketika kita di UKI Pak ada kita isi BTD namanya beban tugas dosen itu kita isi sebelum kita memulai semester tapi tetap untuk satu semester nah BKD juga kita isi untuk satu semester ya BKD beban kerja dosen yang untuk perhitungan serdos nantinya ketika sudah terselesaikan maka diisi di di JALI atau di mana itu ya satu lagi nah apakah hanya membedakan bahwa ini dikerjakan satu tahun yang lainnya dikerjakan satu semester baik untuk SKP itu pengerjaannya dalam pelaporan satu tahun Pak jadi makanya tadi saya Bapak bilang untuk setiap semester kan ada perencanaannya Pak ya betul nah kita ini disini merencanakan Pak disini merencanakan dengan melihat kondisi data yang tahun sebelumnya contoh misalkan untuk tahun ajaran 2019 2019 2020 saya mendapat kira-kira untuk pengajaran berapa SKS lalu perkiraan saya untuk tahun semester depan saya akan mengajar dengan SKS yang mungkin sama gitu dengan yang jadi kita sudah bisa perkirakan target kita akan berapa nah nanti untuk realisasinya kan itu ada di pengukuran Pak nanti saya jelaskan setelah ini jadi target dan realisasi itu bisa sama bisa beda bisa naik bisa turun gitu atau bisa sama saja itu bisa itu itu setelah ini Pak ini kita masih membahas tentang rencana kinerja kita dulu jadi kita tulis rencana kinerja kita bahwa untuk tahun yang akan berjalan misalnya yang ini 2021 kita akan bisa melaksanakan misalkan teridak melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat misalkan seperti itu berapa kegiatan kita rencanakan nanti ketika direalisasi di pengukuran di tahun di akhir tahun kita bisa hitung apakah target kita sesuai dengan realisasi nah makanya tadi yang dari awal saya bilang kinerja seseorang itu bisa naik bisa turun itu atau bisa sama saja jarang sih yang sama biasanya sih naik turun gitu fluktuatif seperti itu oke baik Pak lanjut lanjut dulu nanti pertanyaan saya pastinya setelah pasti ini pasti lama ya ini masih lama saya lanjut dilanjutkan ya silahkan oke siap saya lanjutnya Bapak Ibu ini sekarang kita akan melanjut ke pengukuran nah pertama yang Bapak Ibu perlu lakukan sebelum kita lanjut ke yang lain adalah pastikan Excel yang Bapak Ibu terima atau yang Bapak Ibu download dari kami rumusnya benar itu yang pertama dulu karena saya selama ini yang saya koreksi adalah formulirnya sama Bu tapi nilainya yang nilai seharusnya itu beda artinya entah dari Excelnya apa formulir Excel yang ini adalah ada yang korup atau misalkan Bapak Ibu salah download atau seperti apa sehingga nilainya tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya oke saya kasih contoh seperti ini contoh 20 disini SKS disini misalkan oh ya Bapak Ibu tolong diperhatikan bahwa apabila rencana ini di target dan realisasi sama target dan realisasi sama tidak ada perbedaan sama sekali maka diperhitungan harus 276 dan nilai capaian SKP harus 92 ini adalah rungus yang benar tapi kebanyakan saya seperti ini melihatnya banyak Bapak Ibu bukan cuma satu doang target dan realisasi sama perhitungan benar tapi nilai capaian SKP cuma 69 nah ini hati-hati Bapak Ibu ini berarti rungusnya salah atau Bapak Ibu salah ketik ini perlu diperhatikan karena banyak teman-teman dosen yang saya kembalikan ke PTS nya masing-masing karena nilai capaian SKP jadi 69 karena kalau 69 itu cukup salah satu persyaratan untuk menaikan pangkat adalah minimal SKP Bapak Ibu bernilai baik oke jadi mohon yang itu dicek terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu melanjutkan ke aktivitas menulis realisasi oke sekarang saya mengomalkan dulu oke Bapak Ibu tadi kan di SKP kita sudah menulis melaksanaan pekuliahan segala macam segini ini akan otomatis terangkut ke pengukuran di target ini akan selalu sama antara target yang depan dengan yang di belakang itu akan selalu sama oke namun direalisasi di sini Bapak Ibu ini sebuah manual di sini semua manual artinya Bapak Ibu perlu menulis ulang nah yang jadi pertanyaan adalah contoh misalkan gini Bapak Ibu ketika ditargetkan 20 SKS seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa Bapak Ibu merencanakan untuk dalam satu tahun 2021 akan mengajar sebanyak 20 SKS ternyata ternyata kenyataan dalam perjalanan waktu Bapak Ibu ternyata mendapatkan tugas tambahan di semester ganjilnya tadi semester ganjil kita tuliskan di sini 8 SKS ternyata Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan dari rektor untuk mengajar 2 SKS kembali jadi di sini bukan 20 SKS tapi jadi 22 SKS itu boleh Bapak Ibu atau sebaliknya misalkan yang tadi 20 SKS ternyata Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan lagi yang lebih berat menjadi ketua LPPM sehingga banyak mata kuliah yang harus Bapak Ibu relakan ke teman-teman dosen yang lain misalkan dari 20 SKS Bapak Ibu menjadi 18 SKS karena mendapatkan tugas tambahan yang lain dan itu bisa Bapak Ibu ini kami tidak pernah mempermasalahkan yang akan kami lihat adalah SK pengajaran Bapak Ibu untuk bukti pendukungnya oke yang kedua adalah realisasi di kualitas mutu di sini siapa yang boleh mengisi yang boleh mengisi isian di sini adalah atasan langsung Bapak Ibu jangan diisi oleh Bapak Ibu sendiri itu yang pertama lalu rentangnya berapa untuk mengisi ini rentangnya adalah sesuai dengan perkab BKN nomor 1 tahun 2013 rentangnya adalah ini Bapak Ibu Bapak Ibu mendapatkan nilai 100 apabila hasil kerja Bapak Ibu sempurna tidak ada kesalahan tidak ada revisi dan pelayanan di atas standar yang ditentukan dan lain-lain banyak teman-teman dosen saya kembalikan karena di sini nilainya diberi nilai 100 nilai 100 adalah nilai sempurna Bapak Ibu maka saya selalu sarankan diisikanlah rentang di sini 85 sampai 92 direntang di kualitas atau mutu misalkan Bapak Ibu diberi nilai 88 oleh atas langsung Bapak Ibu silahkan tidak masalah namun waktu akan selalu sama dengan di sini Bapak Ibu waktu di sini sama dengan yang di sini oke yang kedua yang ini ini sama ya misalkan 2 semester di sini juga 12 bulan oke misalkan di sini Bapak Ibu dikasih nilai 90 karena di sini rentang yang saya maksudkan harus 85 sampai 92 agar Bapak Ibu bernilai baik ini sesuai dengan perkabekan ada di sini jadi nilainya ada di sini hasil kerja Bapak Ibu mempunyai satu atau dua kesalahan kecil tidak ada kesalahan becar revisi dan pelayanan sesuai dengan standar yang ditentukan dan lain-lain ini sesuai dengan peraturan artinya contoh nih yang paling gampang untuk memberi itu adalah ketika Bapak Ibu membuat jurnal sebuah jurnal itu pasti ada revisi mau sekali atau dua kali gitu jarang ada yang Bapak Ibu membuat jurnal sekali ketik sekali jadi itu jarang jarang ada sih ada tapi jarang nah makanya kita belilah nilai rentang diantara 85 sampai 92 nah SKP seperti yang tadi saya udah bilang kita tidak melihat dari nilai Bapak Ibu di sini kita hanya melihat dari grading ketika pengukuran Bapak Ibu baik maka itu sudah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat oke lalu yang kedua adalah banyak teman-teman dosen yang menuliskan di biaya ini Bapak Ibu ini kenapa biaya saya sepert karena banyak teman-teman dosen yang menuliskan Pak kan kalau saya mengajar itu saya butuh dana Pak contoh kayak saya melakukan transportasi saya butuh bensin saya butuh dan kawan-kawan saya bilang silahkan saja Bapak Ibu menulis cuman ketika saya monep saya akan meniagih mana kuitansi untuk biayanya itu kan lebih ribet daripada ribet di strip aja sebetulnya persyaratan Bapak Ibu yang untuk menulis tapi kita juga mau disuruh pindah kita gak disini maaf mohon maaf Bapak Ibu harap di mute oke saya lanjut ya jadi ketika biaya ini dimunculkan ini boleh dimunculkan ketika Bapak Ibu menjabat sebagai KPA atau kuasa pengguna anggaran di instansi pemerintah kalau Bapak Ibu menjabat sebagai KPA maka silahkan dimunculkan tapi biasanya Bapak Ibu dosen disini jarang sekali ada yang menjabat sebagai KPA jadi di strip saja ya Bapak Ibu ya oke lalu setelah mendapatkan nilai jangan lupa disini selalu akhir tahun Bapak Ibu makanya kenapa tadi di SKP ini kita di awal tahun pengukurannya di akhir tahun jangan pada waktu Bapak Ibu membuat SKP ini karena pasti disalahkan karena sesuai dengan aturan jangka waktu penilaiannya adalah dari tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 seperti itu Bapak Ibu ini untuk pengukuran nah lalu tugas tambahan dan kreativitas dan unsur penunjang ini biarlah Bapak Ibu menduduki jabatan di instansi pemerintah biasanya selangkotong tugas tambahan dulu waktu kepala LLDT kami dijabat oleh dosen senior maka disini boleh dituliskan menjabat tugas tambahan sebagai kepala LLDT nilai 3 tapi kan sekarang tidak jadi kalau Bapak Ibu menjabat di instansi pemerintah silahkan ditulis tapi bila tidak dikosongkan saja oke ini di pengukuran ada yang ditanya silahkan sebelum kita lanjut silahkan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya terkait pengukuran Ibu Melati silahkan Bu boleh disampaikan ya Bu Marselia maaf saya tidak bermaksud menanyakan mengenai pengukuran tetapi untuk hal yang lain apakah boleh 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 selamat berkaitan silahkan ya berkaitan Pak selamat sore Pak Pak Agung jadi saya agak confused Pak untuk SKP ini apakah pengukuran kinerja melalui SKP terkait dengan keuntungan keuntungan penjangan bagi dosen Pak atau ada hal lain yang membuat dosen wajib untuk membuat SKP ini Pak baik seperti tadi sudah dibicarakan oleh Mas Tovan pada waktu presentasi awalnya salah satu persyaratan Bapak Ibu untuk mengajukan impasing kenaikan atau impasing awal adalah membuat dengan adanya SKP khusus untuk impasing awal cukup untuk satu tahun terakhir tapi untuk impasing kenaikan itu wajib dua tahun terakhir sama seperti pegawai negeri Ibu gitu jadi pasti rentetannya kelanjutan kalau sudah bisa di impasing pasti Ibu bisa untuk mendapatkan serdos kan seperti itu ya betul Pak tapi yang saya agak bingungnya itu kenapa harus saya sudah pernah ini membuat seperti ini SKP waktu impasing ke 3C Pak saya sekarang di 3C sudah tahun 2018 nah tetapi waktu itu saya tidak perlu membuat sendiri ya saya dibantu saya buat sendiri sih tetapi tanggal mengenai tanggal-tanggal itu mungkin dikoreksi ya kemudian oleh pihak administrasi UKI hanya saja gini Pak kalau misalnya kayak sekarang saya akan mengajukan lagi tapi jika saya sudah diangkat jadi lektor kepala ya Pak dimana aturan-aturannya berubah terus dan kemungkinan besar setahun dua tahun lagi lah paling cepat saya bisa mengajukan impasing ini atau SKP ini nah apakah juga saya akan membuat tanggal di awal di bagian atas itu tanggal di awal tahun dan bagian akhir adalah tanggal di bulan Desember begitu Pak setiap 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 dosen itu wajib membuat SKP seperti ini Bu nah tadi seperti saya sudah bilang dari awal sebaiknya Bapak Ibu sudah membuat SKP di awal tahun contoh ini sekarang tahun 2022 berarti yang SKP yang di awal formulir ini harusnya Bapak Ibu sudah ada sehingga ketika nanti penilaian di akhir tahun itu Ibu tinggal masukkan berapa saja realisasi yang terrealisasinya di akhir tahun ini gitu itu untuk memudahkan administrasi di dosen di Ibu gitu setiap kampus beda-beda ada yang sudah dibuatkan oleh Biro SDM ada yang memang mewajibkan dosen membuat sendiri-sendiri itu saya serahkan sepenuhnya dari pihak UKI seperti itu Ibu oke mungkin saya tanya Bu Dina aja ya Pak ya nanti dijawab oleh Bu Dina mengenai pertanyaan saya tentang SKP dan aturan di UKI gitu ya Pak iya terima kasih ya Pak iya sama-sama Bu silahkan satu pertanyaan lagi Pak dari Pak Edward Baringin silahkan Pak oke terima kasih Bu saya mau tanya ini kan bulan Juni 2022 jadi saya mulainya tahun depan atau 6 bulan lagi Bapak mau infasing kapan oh masih lama kalau saya baru kemarin saya Januari 2022 oh Januari 2022 berarti kalau Bapak 2 tahun ke 2 tahun lagi bisa naik rangkat infasing berarti kan 1 Januari 2024 kan Pak ya kan berarti ya berarti Bapak harus ada SKP tahun 2022 dan 2023 karena pasti diminta 2 tahun terakhir untuk 2022 Bapak sudah bikin yang SKP di awal yang SKP nanti untuk pengukurannya di akhir tahun seperti itu kalau yang telat sekarang gimana nih yang bulan Juni nih harusnya Januari dibuat saja Pak kita di LLIT mesti tutup mata Pak 2021 eh 2022 jadi saya bikin terlambat itu apa-apa nggak apa-apa yang penting tanggalnya akan disesuaikan baik terus saya mau minta kasih contoh misalnya saya membuat modul itu dihitungnya gimana ya Pak hitung gimana Pak tadi itu kan menduduki jabatan sama melaksanakan perkulian coba kalau saya misalnya kegiatan tugas jabatannya itu membuat modul mata kuliah oh gitu Bapak tinggal dilihat disini Pak nah disini apa ada dipermenpan RB nomor 17 tahun 2013 contoh nih mengembangkan program kuliah ini ada dua setiap mata kuliah itu angka kreditnya dua atau mengembangkan bahan kuliah berupa buku ajar angka kreditnya setiap buku itu 20 atau berupa diktat modul petunjuk praktikum model dan kawan-kawannya setiap naskah itu lima angka kreditnya Pak gampang Pak tinggal dimasukan saja disini di SKP nya kita lihat tadi mengembangkan bahan kuliah contoh 0877 kuliah berupa modul misalkan disini modulnya Bapak angka kreditnya disini kan per naskah lima disini lima disini naskah disini 100 disini 12 disini bulan misalkan cuma satu naskah ya gak apa-apa disini lima juga gitu maka disini pengukuran pun bahkan sama disini Bapak tinggal masukkan juga misalkan kalau misalkan ternyata dalam waktu berjalan ternyata bukan satu naskah Pak ternyata dua naskah yang Bapak buat boleh silahkan tulis naskah nah disini 12 bulan maka disini ditulis misalkan disini 88 misalkan Bapak dapat nilai dari atasan langsungnya 88 maka disini nilai lalu angka kredit yang disini disini yang ini tolong disesuaikan dengan yang ada disini contoh karena disini satu naskah maka angka kreditnya lima tapi ketika dia menjadi dua naskah maka disini angka kreditnya menjadi 10 itu Bapak nilai pun pasti lebih jadi 121 itu pun tidak masalah Pak ini dalam makanya di target dan realisasi itu bisa berbeda bisa naik bisa turun atau misalkan disini dari tetap sama jadi satu naskah gitu gak masalah terima kasih terima kasih Pak Agung oke ada yang lain sebelum saya lanjut boleh langsung dilanjutkan saja Pak Agung oke siap baik Bapak Ibu ini untuk pengukurannya nah ini adalah yang saya bilang khusus untuk perilaku kerja ada nilai minimal berbeda dengan tadi di pengukuran disini direntangkan nilainya 85 sampai 92 tapi khusus di penilaian sini ini kan hanya boleh dinilai oleh atasan langsung Bapak Ibu nah disini Bapak Ibu mohon untuk atasan langsung Bapak Ibu mohon diberi nilai di atas 85 di bawah 85 ini akan kami kembalikan karena salah satu persyaratan dari Biro SDM Kemdikbut Ristek untuk bisa naik tangkat adalah di perilaku kerja harus di atas 85 85 direntangkan saja 85 sampai 94 itu masih boleh jadi misalkan disini orientasi pelayanannya Bapak Ibu dikasih nilai 90 lalu disini misalkan 89 disini 90 juga disini 90 disini 90 nah khusus untuk yang kepemimpinan bila Bapak Ibu menjabat sebagai pimpinan tinggi struktural maka harus diisi sekali lagi khusus untuk nilai kepemimpinan ini wajib diisi apabila Bapak Ibu menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi contoh disini sebagai Kaprodi maka Bapak Ibu disini harus dinilai oleh atasan langsung Bapak Ibu misalkan 80 eh sorry 80 87 misalkan maka nilainya akan otomatis nah ini adalah nilai prestasi kerja Bapak Ibu yang memperbolehkan Bapak Ibu untuk naik pangkat dengan persyaratan seperti tadi di perilaku kerja tidak ada yang nilai 80 dikurang kurang dari 85 sorry bila ada yang misalkan karena atas yang nilai ini kan atasan langsung Bapak Ibu contoh misalkan karena Bapak Ibu sering telat atau sering bolos dan kawan-kawan maka Bapak Ibu dikasih nilai misalkan minimal lah 80 misalkan itu kan tetap baik tapi dalam salah satu persyaratan di Biro SDM untuk nilai dari perilaku kerja wajib di atas 85 jadi ini akan kami kembalikan oke seluruhnya ini yang menilai adalah atasan langsung Bapak Ibu jangan dinilai oleh pribadi masing-masing ya Bapak Ibu ya oke untuk perilaku kerja apakah ada yang ditanya ada Pak ya silahkan Pak mohon izin Ibu Moderator ya silahkan Pak yang tadi itu yang mengenai yang ini wajib hukumnya di atas 85 tapi kalau memang ini kan yang menilai bukan yang yang bersangkutan betul Kak nah kalau yang memang atasannya langsung menilai memang dia agak 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 rendah agak rendah itu kan kenyataannya gitu misalnya betul nah itu berarti LLDP hanya sekedar mengembalikan saja tolong diperbaiki jadi nanti yaudah dirubah aja angkanya jadi naikin atau memang ini sifatnya apa namanya dia pembimbingan ya ini sifatnya pembimbingan Pak jadi gini Pak ketika Bapak ini kan dinilai oleh atasan langsung Bapak Ibu ya iya nah ketika Bapak Ibu mendapatkan nilai yang kurang berkenan misalkan tadi saya bilang misalkan disini dinilai 80 atau kurang dari 85 Bapak Ibu bisa melihat bisa menuliskan keberatan disini oke keberatan misalkan nilai saya kok segini atau gimana gimana secara formal ditulis nanti disitu akan ada tanggapannya dari pejabat penilainya yang memberi nilai kenapa Bapak Ibu diberi nilai segini oke nah lalu setelah dari sini nanti ada disini Pak ada keputusan atasan pejabat penilai atau contoh misalkan Bapak Ibu adalah sebagai Kaprodi maka atasan langsung Bapak Ibu adalah wakil rektor misalkan dekan atau dekan boleh dekan atasannya dekan siapa rektor maka yang memberikan keputusan adalah rektor keputusan akhir maksudnya keputusan akhir betul jadi rektor pun harus menelihat dari misalkan ada kenapa yang seseorang ini diberi nilai segini gitu oke nah sama aja Pak kenapa juga tadi kan rentang nilai itu ada sampai 100 betul tapi kok misalnya ada kayak jadi kayak zaman dulu waktu saya SD juga gitu 100 itu untuk Tuhan jadi gak akan pernah lah dapat nilai tapi kalau kenyataannya memang dia ekstra extraordinary ya pegawainya apapun yang ditugaskan dia selalu pengerjakannya bagus ya kenapa enggak ya taruh lah bukan 100 lah 99 gitu itu kan kamu gak boleh jadi gini Pak kemarin saya juga ada beberapa kasus nih yang diberi nilai 99 sih sebetulnya 99 bukan 100 sama salah satu tapi di PTN Pak bukan di PTS jadi dari Udayana kemarin diberi nilai 100 di bagian pengajaran kemarin ada di comot sama Biro SDM Pak kita gak tahu kapan kita akan di sampling random sampling sama Biro SDM dilihat realisasinya 100 dalam artian 100 itu kan berarti sempurna dia akan melihat apakah benar yang bersangkutan mengajar sebegitu perfectnya sempurnanya sampai semua mahasiswanya mendapatkan nilai A plus sementara kan kita tahu kalau misalkan dalam mahasiswa itu jarang sekali dalam satu kelas itu mendapatkan nilai A sempurna semua itu jarang tapi mungkin ada Pak ketika dia bisa membuktikan oke silahkan nilainya 100 kan seperti itu oke gitu Pak nah untuk contoh yang kedua lagi mengembangkan bahan kuliah berupa modul Pak ini pasti ada revisi Pak baik itu koma salah bapak salah menulis koma atau misalkan huruf besar huruf kecil atau ada referensi yang harusnya ditulis seperti itu itu kan itu kan merupakan revisi tapi kan tidak mempengaruhi kinerja bapak sehingga untuk mendapatkan nilai 100 pun ketika ada bapak revisi itu kan sangat sulit ada memang ada extra ordinary bahwa seseorang itu ketika dia mengerjakan sesuatu langsung jadi itu ada tapi kan tidak semua orang Pak dan itu bisa dibuktikan sama yang bersangkutan gitu nanti ketika kami mau nefso terkait SKP kan saya cuma melihat apakah betul yang bersangkutan misalkan yang tadi perkulian 20 SKS menjadi 18 SKS misalkan apakah betul oh betul Pak karena misalkan ada dosen dia mendapatkan tugas tambahan lagi gitu jadi tidak bisa penuh misalkan mengajarnya oke saya gak masalah gitu nanti kita ngelihat ketika misalnya di nilai 100 contoh misalkan mengembangkan bahan kuliah berupa modul betulkah di nilai 100 sesempurna apakah tulisannya gitu sampai tidak ada revisi gitu nanti kita lihat ketika kita mau nef jadi untuk kita memberikan rentang nilai 85 sampai 92 itu bukan dengan maksud untuk menjatuhkan kinerja seseorang tidak tapi kita melihat dari nilai pekerjaannya yang dihasilkan gitu Pak oke oke lanjut ada yang ditanya lagi ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu karena setelah ini saya akan memberikan suatu aturan baru nih Bu ya boleh Pak yang tadi yang sudah disinggung sama Pak Kofan ini mungkin lanjut lagi lanjut lagi oke siap oke sudah hampir jam 16 oke baik Bapak Ibu saya kembali ke sini nah izin mau bertanya Pak boleh boleh bertanya sebentar ya izin Pak saya mau bertanya tadi kalau SKP kan dilakukan di awal tahun betul sedangkan pengukuran itu berarti setelah dilakukan betul berarti apakah ini memungkinkan bahwa kegiatan tugas jabatan ini berbeda antara SKP dengan pengukuran bisa jadi Pak karena bisa saja ada tugas yang ditugaskan kemudian di SKP kita tidak cantumkan tapi ditugaskan kemudian bagaimana Pak bisa Pak boleh jadi nanti Bapak tinggal dituliskan di bawahnya saja gak masalah Pak oke jadi kan saya bilang dari awal antara target dan realisasi itu bisa sama bisa beda bisa bertambah bisa berkurang itu gak masalah Pak terima kasih Pak oke siap lanjut ya saya izin bertanya sebentar Pak boleh boleh silahkan Pak yang angka tadi itu ya yang Bapak bilang 85 minimum itu perilaku dan sebagainya nah apakah itu dari tahun ke tahun harus harus meningkat ataukah boleh turun tapi masih tetap melebihi 85 oke untuk SKP tidak ada tidak ada aturan yang tiap tahun harus naik Pak beda dengan DP3 terdahulu kalau DP3 kan memang harus naik tiap tahun nah kalau untuk SKP tidak masalah Pak contoh misalkan disini Bapak dikasih untuk orientasi pelayanan misalkan Bapak dikasih nilai tahun 2021 misalkan 89 misalkan lalu tahun 2022 ternyata Bapak karena atasan Bapak melihat oh kurang gimana misalnya jadi 88 itu boleh tidak masalah Pak selama rentang disini masih baik oh gitu dan di atas 85 ya dan di atas 85 khusus untuk perilaku kerja oke Pak ya terima kasih Pak ya oke saya lanjut ya Bapak Ibu karena ada hal yang harus saya beritahu nah ini terkait ini Bapak Ibu jadi tadi Mas Sofan sudah bilang ada aturan baru terkait SKP ini nah aturan barunya itu adalah peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 terkait tentang pengganti dari PP46 tahun 2011 tentang penilaian kinerja pegawai negeri Siping nah apa saja yang berbeda Bapak Ibu bisa dilihat di tabel seperti ini nah Bapak Ibu kalau tadi saya jelaskan tentang kait muatannya kegiatan tugas jabatan dan target Bapak Ibu ada di Permempan RB nomor 17 tahun 2013 sementara di PP30 tahun 2019 itu ditambah berdasarkan kinerja utama dan kinerja tamahan dan ini akan didasarkan dari renstra perguruan tinggi masing-masing saya saya ulangi lagi ya kalau kemarin waktu di PP46 ini berdasarkan dari tugas jabatan dan target sementara untuk di PP30 ini berdasarkan dari kinerja utama dan kinerja tambahan yang bersumber dari renstra perguruan tinggi masing-masing lalu perilaku kerja kalau tadi meliputi 6 unsur orientasi pelayanan integritas komitmen disiplin kerjasama dan kepemimpinan sementara untuk di PP30 hanya terdiri oleh 5 unsur yaitu pelayanan komitmen inisiatif kerjasama inisiatif kerjasama dan kepemimpinan nah penilaian kinerja siapa itu pejabat penilai dan atasan pejabat penilai sementara untuk yang di PP30 penilaian kinerja adalah pengawal kinerja dan pejabat penilai kinerja ini berbeda Bapak Ibu nah lalu yang akan berbeda sekali adalah pendokumentasian kinerja dulu di PP46 tidak ada pendokumentasian kinerja sementara untuk di PP30 ada pendokumentasian kinerja yaitu bisa secara periodik harian mingguan bulanan tribulanan semesteran dan tahunan itu tergantung dari renstra yang ada di perguruan tinggi masing-masing oke saya lanjut nah pemantauan kinerja melalui PP46 itu dilakukan secara langsung oleh atasan langsung secara berjenjang sementara di PP30 ini dilakukan secara informasi non elektronik atau elektronik nah pembinaan kinerjanya seperti apa ada di PP30 ada penilaian sekarang penilaian seperti tadi Pak Tovan sudah bilang kalau untuk di PP40 perilaku kerja dilakukan oleh atasan langsung dengan bobot 40% dan kinerja 60% sementara di PP30 penilaian dilakukan secara 360 jadi penilaian bisa dilakukan oleh atasan bisa dilakukan oleh rekan sejawat bisa dilakukan oleh bawahan bisa dilakukan oleh mahasiswa yang mahasiswa sekarang untuk nilai kalau yang tadi kan 91 ke atas itu sangat baik Bapak Ibu sekarang di PP30 yang sangat baik itu nilainya di atas 100 lalu untuk pejabat penilai kinerjanya kalau dulu yang kalau tadi saya bilang tidak boleh PLT atau PLH sekarang boleh PLT atau PLH nah mulai berlakunya kapan Bapak Ibu kalau untuk yang PP46 kemarin berlaku 1 Januari 2014 sementara untuk PP30 itu sudah berlaku tahun 2021 nah saya beri info bahwa untuk tenaga kependidikan di LLDT milih 3 kami sudah menggunakan PP30 tahun 2019 hanya untuk dosen baik dosen PNS atau non-PNS itu belum menggunakan yang PP30 tahun 2019 nah kemarin saya sudah mendapatkan info dari Biro SDM bahwa terakhir penggunaan untuk PP46 ini SKP dengan PP46 ini adalah tahun ini sehingga nanti 1 Januari 2022 setiap usulan setiap usulan kenaikan pangkat untuk in passing dan kawan-kawannya akan menggunakan SKP dengan PP30 tahun 2019 seperti itu Bapak Ibu nah mungkin sekian yang bisa saya jelaskan bila ada pertanyaan silahkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Agung atas materinya silakan Bapak Ibu kita ada waktu 3 menit lagi untuk sesi tanggung jawab silakan Pak Lamhot untuk pertanyaannya baik boleh ditampilin lagi yang mana Pak aturan aturan yang baru dibacain yang ini ya PP30 di poin pertama itu saya masih kurang paham Pak ada pertanyaan yang ini ya betul Pak Agung ya yang muatan kegiatan tugas jabatan dan target yang tadi dikembalikan kepada universitas Pak oh yang ini nomor nomor 5 yang ini ya kinerja utama tambah jadi kalau PP30 Pak saya jelaskan dulu kalau PP30 ini berdasarkan dari renstra perguruan tinggi betul sementara kalau yang di PP46 ini belum dari renstra masih berupa tugas jabatan dari dosen ini kan ada di PP Permenpan RBI nomor 17 Pak yang ini yang saya ditanya ini pertanyaannya Pak disini kan ketika kita baca ini nih kalau untuk dosen yang ditugaskan diberi tugas tambahan sebagai struktural nah di peraturan sebelumnya itu kan masih hanya sebatas apa namanya rektor atau direktur kemudian dekan wakil dekan kaprodi sampai kepada kepala lab sampai kepala lab juga nah padahal kalau di kita di Universitas Kristen Indonesia ada dia dosen diperbantukan sebagai kepala bidang penelitian dan juga kepala bidang pengabdian kepada masyarakat nah itu tidak ada hitungan beban tugasnya kita lihat di peraturan yang sebelumnya apakah itu artinya UKI berhak menambahkan itu sebagai tugas jabatan bagi dosen yang ditugaskan struktural pada bidang tersebut oke jadi untuk di PP46 Pak khusus yang pakai SKP yang sekarang nih Pak yang pakai PP46 tahun 2011 11 ini dihususkan hanya memperbolehkan yang ada di sini saja betul sampai dengan kepala lab nah tapi nanti di PP30 itu diperbolehkan Pak karena disesuaikan dengan nah nanti untuk sampai sekarang nih Pak sampai detik sekarang belum ada juknis terkait dosen mengisi di PP30 sampai sekarang nih dosen itu sampai sekarang masih di wajibkan untuk mengupdate data diri disister itu salah satu untuk mengisi di SKP berdasarkan PP30 ini begitu Pak jadi sampai sekarang sampai detik sekarang belum ada juknis yang bagaimana tata cara pengisian SKP berdasarkan PP30 tahun 2019 bagi dosen bagi tenaga kependidikan seperti kami sudah ada tapi bagi dosen belum ada jadi nanti ketika sudah disosialisasi oleh Biro SDM maka kami pun pasti akan mensosialisasikan kepada perguruan tinggi seperti itu Pak siap artinya artinya itu sudah berhak universitas berhak mengatur kinerja tambahannya begitu ya Pak betul 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 sekali karena berdasarkan Rensra masing-masing dan Rensra masing-masing perguruan tinggi kan berbeda Pak contoh antara Uki dan Trisakti itu pasti berbeda antara misalkan tujuan 5 tahun mereka tujuan 5 tahun Uki dengan tujuan 5 tahun dari Trisakti itu pasti beda nah ini kita sedang mencari jalan tengahnya ini Pak supaya bagaimana setiap akomodir dari tugas dosen itu kan saya tahu banyak sekali bisa terakomodir dan bisa dimasukkan sebagai kinerja utamanya sehingga dosen itu diharapkan tahun depan diharapkan tidak harus mengisi masalah administratif yang berulang-ulang contoh seperti ini BKD dan SKP itu hampir sama tapi ternyata berbeda mereka harus tetap melapor SKP dan mereka harus tetap melapor BKD nah sekarang sedang dipikirkan formulanya bagaimana caranya menyatukan keseluruhan antara BKD dan SKP disatukan menjadilah formulasi yang baru seperti ini yang di PP30 tahun 2019 karena di kami pun Pak di tenaga kependidikan kalau saya lihat kami sudah tidak melihat dengan nama jawatan sebetulnya kami melihat bahwa kamu mengerjakan apa outputnya apa itulah yang pekerjaan kamu dan disesuaikan dengan apakah pekerjaanmu mendukung dari perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani oleh Ibu Kepala seperti itu Pak jadi runtutan untuk pekerjaannya dari mulai atas langsung ke bawah itu sampai detail terkecil dilihatnya outputnya Pak siap Pak Agung paham terima kasih oke ada lain Pak silahkan Bu Francisca pertanyaan terakhir Bu oke terima kasih atas waktunya pertanyaan saya menggelitik PP-nya ini kan buat pegawai negeri sipil sehingga kami yang bukan notabene bukan PNS baru dihimbau untuk membuat seperti ini kalau disini ada orang hukum atau semua orang tahu kok kita pegawai non-PNS kenapa harus diwajibkan melakukan hal yang sama dengan PNS karena yang saya tahu peraturan ini dibuat bukan untuk terkait dengan biaya serdos tapi tukin tukan tunjangan kinerja per tiap tahun buat PNS jadi sebaiknya kalau saran saya atau kami semua diperbaharui dulu peraturan pemerintah atau presidennya sehingga kami jelas maksud dan tujuannya jangan sampai kami non-PNS dipaksakan sama dengan PNS apakah nanti istilahnya maaf kata tunjangan-tunjangan kami untuk penelitian pengabdian masyarakat akan disamaratakan dengan PNS dosen PNS baik Bu Lina bisa jawab kemungkinan kemungkinan itu sama Bu Lina sebentar sebentar di unmute dulu Ibu sudah dengar ya hanya menambahkan sedikit barangkali dari apa yang sudah Pak Agung sampaikan baru saja maaf Ibu termiut kembali micnya termiut kembali Bu belum belum disosialisasikan secara utuh ya baik BKN maupun kami juga nah untuk itu nanti ini hanya gambaran Bu ya hanya gambaran saja Bapak dan Ibu bila mana ini memang diberlakukan untuk semua dosen PNS semua dosen non-PNS yang ada kaitannya dengan penerima serdos ya yang ada kaitannya dengan pengusulan in passing yang mana juga in passing itu harus membutuhkan SKP nah ini kita hanya menyampaikan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah Bapak Ibu sekalian karena in passing itu adalah penyetaraan penyetaraan dosen non-PNS dengan PNS jadi itu saja barangkali untuk dipahamin sejenak bila mana sudah ada juknis yang tepat dari BKN ke kami akan segera kami sampaikan bagaimana tindak lanjutnya untuk dosen PNS begitu ya Pak Agung ya kira-kira seperti itu ya Pak Agung ya iya kira-kira sebetulnya kami khawatir nanti kalau hari ini kami menyampaikan dengan per KBKN yang sebelumnya yang saat ini Bapak Ibu lakukan untuk pembuatan SKP tetapi pada tahun berikutnya kami memperlakukan SKP dengan aturan yang terbaru begitu tetapi kami tidak menyampaikan nanti kami tidak khawatir akan disalahkan oleh dosen non-PNS kalau untuk PNS tidak ada masalah tapi kalau untuk dosen PNS ini wajib kami sampaikan juga ya Bu berarti Bu kalau misalkan in passingnya sudah dilakukan tahun 2019 lalu 2021 2020 2021 pengurusan naik misalnya dari AA ke lektor otomatis pengurusan in passingnya awal 2023 nah ini kan sudah pertengahan 2022 seharusnya SKP itu sudah dilakukan berarti dari 2020 dan 2021 berarti saat peniliannya itu bisa berlaku mundur dari pimpinan kalau emang yang kalau SKP yang terbaru itu kita gunakan untuk di tahun 2022 ya Bu ya bila mana itu sudah ada juknes yang begitu ya Pak Agung ya tetapi kalau untuk SKP untuk kenaikan yang Ibu sampaikan tadi di tahun 2019 berarti kita masih menggunakan aturan yang lama Bu jadi ada SKP yang masih memakai aturan yang lama dan ada SKP yang sudah memakai aturan yang terbaru begitu disesuaikan dengan tahunnya ya Bu oke berarti kalau untuk kenaikan kan kita butuh dua tahun terakhir ya Bu SKP berarti berlakunya per 2022 ya Bu ya tapi sebelah mundur ya nanti kita akan sosialisasikan secara keteluruan bukan hanya untuk Uki tetapi mungkin kita akan merencanakan mesosialisasikan SKP yang terbaru itu ke semua Bu kesemua kesemua dosen yang ada di LLDK oke soalnya gak semua dosen ikut sosialisasi hari ini iya terbatas tentunya jadi biasanya kan kalau dosen-dosen percayanya hanya berdasarkan peraturan yang yang tertulis setidaknya sebelum disosialisasi itu saja terima kasih sama-sama baik Pak Agung masih ada bagaimana Pak Agung ada yang mau disampaikan kembali jadi sedikit saya ingatkan kembali bahwa sampai saat ini kami di LLDK belum mendapatkan sosialisasi terkait pengisian SKP berdasaran PP30 tahun 2019 untuk dosen ya Bapak Ibu ketika kami sudah mendapatkan sosialisasi bagaimana kata cara pengisiannya perhitungan angka kreditnya dan kawan-kawannya nanti pasti kami sosialisasikan kembali kepada perguruan tinggi baik itu secara daring seperti ini atau kita kumpulkan di satu gedung kita sosialisasi semua seperti itu karena takut kami pun takut misinformasi karena yang baru berlaku saat ini hanya untuk tenaga kependidikan kalau misalkan saya beritahu tentang tenaga kependidikan seperti ini nanti ketika pada waktu Ibu Bapak Ibu mengisi sebagai dosen pasti berbeda karena kalau di tenaga kependidikan angka kredit itu hanya untuk yang punya jabatan fungsional sementara kami pelaksana semua tidak punya angka kredit jadi nanti kita bingung hitungnya gimana saya takutnya seperti itu salah-salah misinformasi itu saya lebih takut sebaiknya saya menunggu dulu sosialisasi dari Biro SDM ketika sudah ada sosialisasi seperti apa baru akan kami sosialisasikan kembali seperti itu oke baik cukup jelas terima kasih paham ya Bu Bu Siska jadi saya juga kalau misalnya ada yang nanya-nanya ikut nggak sosialisasi kemarin saya cerita ada peraturannya seperti ini tapi masih dikembangkan jadi belum netok dibilang wajib hukumnya mutlak hukumnya tapi masih ada namanya digodok dulu lah iya-iya betul satu titipan Bu mohon maaf ada tambahan jadi kemarin Biro SDM memberitahu kepada saya mohon kepada setiap dosen agar mengupdate sisternya dengan data terbaru itu titipan jadi setiap kali ada sosialisasi seperti ini saya pasti harus bicara seperti ini juga tolong update sisternya karena mungkin mungkin itu salah satu penilaian untuk pengkonversian sistem untuk SKP ini Bu jadi pasti diminta sisternya juga gitu siap kalau sister iya 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 si Siska gak mau disamakan dengan pegawai negeri nanti kan gajinya naik kan harus ada di depannya dulu pak jangan sampai kita ngelakukannya tapi gak ada feedbacknya kita percuma ya kan sopastilah kalau udah diisi kalau segala sesuai itu harus transparan eligible kalau gak transparan dari awal kan kita jadi bingung juga baik bapak agung apa yang ada yang mau ditambahkan pak iya sudah cukup iya bapak ibu dosen sekalian selama kurang lebih tiga jam ini kita sudah mendapatkan banyak pengetahuan dari pak agung permana eskom bapak tofan es pranggono eskom dan juga ibu herna semm juga bapak novianto st mmsi kami tentunya sangat merasa senang sekali bisa mendapatkan pengarahan dari bapak ibu semuanya akhir kata saya merasihnya menyerahkan kembali ke MC untuk acara untuk segera diakhiri terima kasih saya kembalikan ke pak niko baik baik terima kasih kepada bapak ibu narasumber dan moderator yang telah memberikan pemahaman yang sangat baik sebelum kita menutup acara pada siang sore hari ini kami meminta kesediaan dari ibu meliasa bayang untuk memimpin dalam doa penutup terima kasih buat BAA terima kasih buat bapak dari LLDT silahkan tutup acara kita ini dengan doa izinkan saya berdoa secara kristiani mari kita bersatu di dalam doa isi syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan karena hingga saat ini hingga sore ini kami masih diberikan kesehatan dan kami makin paham tentang pengisian jampang Tuhan baik pengurusan JJM kami maupun impasing kami Tuhan Tuhan Yesus masih banyak pergumulan kami di uki Tuhan khususnya untuk urusan dosen Tuhan tapi kami percaya engkau akan membantu kami Tuhan hingga kami bisa meraih dan membuat uki kami menjadi unggul Tuhan Tuhan Yesus doa sikat ini dan tidak sempurna ini kami alaskan melalui Yesus Tuhan kami amin terima kasih pada Ibu Melia Sebayang untuk menutup acara kita sebelumnya kita foto bersama dulu sebelum mendengarkan kata sambutan dari Pak WRA mohon kepada Bapak Ibu untuk menghidupkan kameranya baik saya akan hitung satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga baik kepada Bapak Bapak Direktur Akademik Bapak Doktor Hulman Panjaitan SHMA ruang zoom meeting dipersilakan Baik terima kasih Niko Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua yang pertama atas nama institusi kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada LL Dikti yang dari mulai jam satu tadi selalu setia bersama dengan kita khususnya para narasumber ada Pak Pak Novianto ada Pak Taufan ada Ibu Herlina dan Pak Agung nah ini harapan kami apa yang disampaikan oleh para narasumber yang setia dari tadi kepada Universitas Kris Indonesia akan membawa menempat yang sebesar-besarnya khususnya ya kepada para dosen yang dari tadi juga saya melihat sangat mengikuti dan mencermati apa yang disampaikan oleh narasumber aktif berdiskusi ya harapan kami bahwa ini bukan yang pertama dan yang terakhir mungkin pencerahan dari LL Dikti ya khususnya nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan ataupun diskusi lanjutan kami berharap bahwa LL Dikti akan tetap melayani di Universitas Kris Indonesia ya untuk kedepannya sehingga betul-betul pelayanan dan peningkatan maupun pengembangan dosen di Universitas Kris Indonesia dapat sesuai dengan harapan ya akhir kata sekali lagi terima kasih kepada kita semua atas pencerahan yang sudah diberikan termasuk khususnya kepada para dosen yang dari tadi setia mengikuti sampai dengan terima kasih Tuhan memberkati ya kembalikan kepada Pak baik acara kita pada sore hari setelah selesai kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu narasumber dan moderator yang telah memberikan pemaparan pada sesi hari ini terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta webinar pembuatan SKP dan penggunaan aplikasi sejampang pada sore hari ini kiranya webinar kali ini bermanfaat bagi kita semua terima kasih dan pemberitahuan selanjutnya adalah absensi sudah diberikan di room chat untuk dapat diisi oleh Bapak Ibu dosen absensi akan ditutup linknya pada pukul 18.30 WIB terima kasih selamat sore Bapak Ibu semuanya terima kasih selamat Pak Ibu Arlina terima kasih alamat salam untuk kita semua terima kasih selamat selamat semangat ya Bapak Ibu semangat ya Bapak Ibu semangat ya Bapak Ibu terima kasih terima kasih Sampai Ibu Dina